Bab 26. Nuh bangun di kamar gedung penjaga. Dua minggu telah berlalu sejak dia kembali dari misi dan empat hari yang lalu dia menjalani perawatan ketiganya. Unggungnya masih sakit sedikit tetapi energi mentalnya sudah pulih. Dia akan berlatih jika tuannya tidak mengambil rune darinya khawatir bahwa dia tidak akan fokus pada penyembuhan. Kekhawatirannya benar. Meh, tubuhku harus mencapai batas peringkat satu pada akhir siklus ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang dibutuhkan. Sayang sekali, jika saya memiliki batu itu saya bisa langsung ke peringkat dua bulan ini. Berkat nafas disampaikan oleh William kelingkaran dalam sehingga mungkin hilang selamanya dari genggamannya. Dia memfokuskan energi mentalnya pada membantu proses penyembuhan karena dia tidak ada hubungannya saat makan makanan yang tersisa di meja di dekatnya. Pintu kamar terbuka ketika William masuk ke dalam ruangan dengan senyum lebih besar dari biasanya, dia membawa tas kulit dan kotak kayu besar. Haha muridku tersayang, selamat pagi, aku membawa kabar baik. Dia meletakkan kotak dan tas itu di tempat tidur dan menunjuk ke arah mereka. Ini adalah hadiah yang aku dapatkan untukmu dan aku harus mengatakan bahwa itu luar biasa, kamu tidak akan kecewa. Nuh tidak membuang waktu dan mulai membuka kotak itu, gurunya membuatnya penasaran. Di dalam kotak ada dua pedang di dalam sarungnya masing-masing, gagang mereka bersih mengkilap, mereka tampak baru. Dia mengambil salah satu dari mereka dan menghunusnya, tubuh bilahnya hitam dan tajam. Mereka secara khusus dipalsukan untukmu dari dua kaki laba-laba ironklet peringkat tiga yang kamu jatuhkan. Itu bukan senjata magis tapi pasti tingkat teratas di antara bilah normal. Nuh tanpa sadar tersenyum memandangi bilah dan mengayunkannya, dia akan bangun dan mencobanya jika bukan karena tubuhnya masih butuh istirahat. Dia menyarungkan pedang dan melihat tas itu. Sebuah buku tua ada di dalam dan ketika dia melihat halaman pertama, matanya melebar karena dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan. Dia memandang tuannya dengan tak percaya. Apakah ini benar-benar untukku? William tersenyum semakin bertambah ketika dia mengangguk. Tuanmu luar biasa bukan? Dia ingin sesumbar sedikit, tetapi mata nu menatap buku itu begitu dia melihatnya mengangguk. William hanya menggelengkan kepalanya dan menunggu muridnya menyelesaikan bacaannya. Niles of the Kamaitachi, Peringkat 3 Seni bela diri yang diciptakan meniru Kamaitachi binatang buas Peringkat 4 Kecepatan dan perforasi tertinggi antara seni dengan peringkat yang sama. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memotong pada kecepatan dan ketepatan yang luar biasa melampaui setiap perlindungan. Pengguna juga dapat memotong benda-benda pada jarak tertentu dari pisau dan, pada penguasaan penuh, ia dapat menembakkan tebasan angin ke udara. Terbatas untuk pemegang senjata 2 Nuh mengangkat pandangannya dari buku itu. Kamaitachi adalah binatang seperti musang yang menggerakkan angin dan memotong sampai mati bahkan tanpa disadari oleh korban. Itu akan sangat cocok untukmu. Dia mengambil lembaran terlipat yang berisi rune dari pakaiannya dan memberikannya kepada Nuh. Minggu depan kita mulai berdebat lagi, aku yakin kamu akan ingin menguji teknik baru kamu. Nuh memandangnya dan membungkuh sangat tidak memperhatikan rasa sakit di punggungnya. William mengacak-acak rambutnya dan keluar dari ruangan meninggalkannya sendirian untuk berkonsentrasi pada buku itu. Setelah akhirnya melakukan sesuatu, hari-hari pemulihan Nuh berlalu dengan cepat. Perdebatan mingguannya dengan William berlanjut tetapi dia melihat ada masalah dengan seni bela diri barunya, breat,nya tidak cukup untuk mengekspresikan potensinya. Lebih tepatnya dia hanya bisa menggunakan salah satu dari kemampuannya dua kali sebelum dikuras. Itu benar-benar normal, kamu selalu lupa seberapa dini kamu dalam hal-hal. Biasanya, untuk menggunakan seni bela diri tingkat tinggi kamu akan membutuhkan seorang dan tian tetapi kamu mengeluh karena hanya dapat menggunakan dua serangan. Keuntungan terbesarmu, untuk saat ini, adalah peningkatan dalam bentuk Anda, apapun harus menunggu sampai Anda mendapatkan tubuh peringkat dua. William menjelaskan. Sesi perdebatan mereka telah berakhir dan Nuh mengungkapkan keraguannya kepadanya. Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kamu bisa membiarkan tubuhmu tumbuh tetapi kamu sepertinya tidak tahu bagaimana harus tetap diam. William merasa sedikit jengkel mengatakan ini. Kamu bisa mengumpulkan pengalaman bertarung melakukan misi. Aku percaya kamu harusnya baik-baik saja terhadap segala jenis binatang buas peringkat dua. Bulan berlalu. Nuh bergantian antara jadwalnya yang biasa di mansion dan perjalanannya di luar untuk membersihkan sarang binatang ajaib. Ada satu pas rigala bermata empat dengan spesimen yang mencapai peringkat dua tetapi mereka musnah dalam setengah hari. Seekor ular bertanduk muncul di sekitar sebuah desa di utara. Sisiknya keras, tubuhnya panjang 10 meter dan besar, dan memiliki taring beracun di mulutnya. Itu adalah binatang buas di puncak peringkat dua dan Nuh harus menggunakan seni bela diri peringkat tiga untuk membunuhnya setelah pertempuran yang berat. Dia terpaksa beristirahat selama tiga hari karena pertarungan itu. Namun, lawannya yang paling menyusahkan adalah iblis lumpur. Jenis binatang ajaib ini secara alami diciptakan ketika terlalu banyak, nafas, terkumpul di satu tempat dan terkonsolidasi. Breat, yang terkonsolidasi akan bertindak sebagai inti dari seekor binatang buas yang dapat memanipulasi medan di sekitarnya. Itu bukan binatang buas yang kuat tetapi sangat menentang teknik Nuh. Dia harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil berulang kali untuk menemukan inti dan menghancurkannya sambil menghindari paku bumi yang diciptakannya untuk menyerangnya. Namun, kemampuan bertarungnya meningkat dengan kecepatan tinggi karena harus menghadapi situasi yang berbeda karena ia dapat memutuskan dengan lebih cepat cara terbaik untuk menghadapi lawan. Hari ini, dia duduk berlutut menunggu misi biasa yang akan diberikan tuannya kepadanya setiap bulan. Kali ini akan berbeda, kamu akan pergi dengan sekelompok orang yang aku pilih secara pribadi. Nuh segera tertarik. Karena dia selalu membiarkanku pergi sendirian, kesulitan misinya harus lebih tinggi untuk membutuhkan kelompok. Dia mengambil lembar yang menggambarkan misi dari tangan William. Para desertir dari keluarga Sosti telah menyerbu desa Tasar, hanya mayat lelaki dan tua yang ditemukan, mereka mungkin mengambil perempuan dan gadis muda untuk kesenangan mereka. Temukan pemberontak dan eksekusi mereka. Peringatan, ada pembudidaya di dalam kelompok mereka. Bab 27 Seperti yang kamu tahu, keluarga Sosti memerintah kita dan karena pemberontak berada di zona pengaruh rumah besar Balfan, mereka memerintahkan kita untuk merawat mereka. Nuh mendengarkan penjelasannya tetapi ada keraguan dalam benaknya. Tuan, bisakah saya melawan seorang kultifator? Kemampuannya untuk bertarung dengan binatang buas dengan peringkat lebih tinggi darinya terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka, pada akhirnya, hanya binatang buas. Tubuh yang kuat dan beberapa kemampuan aneh bisa ditandingi dengan teknik yang kuat dan eksekusi sempurna dari mereka. Tapi apa yang akan terjadi terhadap seseorang yang memiliki teknik dantian dan berlatih sekuat miliknya? Secara umum, tidak. Jika dia cocok dengan kemampuanmu, dia hanya akan membuatmu kewalahan oleh banyaknya jumlah nafasnya. Kamu mungkin akan mengejutkannya dengan menggunakan seni bela diri peringkat 3 kamu tetapi kemudian kamu akan sebagian besar terkuras. Dan jika dia memiliki seni bela diri peringkat 3 juga, well, lari saja. Nuh merasa tertekan mendengarkan ini. Dia pekerja keras dan berbakat, sebagian besar karena pikirannya yang kuat, tetapi yang lain juga. Dan jika dia harus berbenturan dengan mereka, perbedaan waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi akan menentukan. Jadi, mengapa kamu memberiku misi ini? Jika dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tentang situasi tidak ada gunanya menuju bahaya, dia suka bertarung tetapi dia tidak bodoh. Peran Anda hanya akan menjadi dukungan. Anda akan mengurus non-kultifator dan orang-orang dengan seni bela diri peringkat 1 di antara mereka, meninggalkan pertarungan nyata kepada yang lain dari kelompok Anda. William akan memecatnya ketika dia memikirkan sesuatu. M, kamu bisa mempercayai mereka kali ini, aku memastikan itu. Dia menunjukkan ekspresi yang kompleks ketika dia mengatakan itu, tampaknya peristiwa dengan balor masih melekat di benaknya. Nuh tersenyum dan meyakinkan tuannya. Jangan khawatirkan tuan. Ketika dia meninggalkan ruangan, senyumnya menghilang dengan ekspresi dingin. Tidak mungkin aku akan memercayai siapapun kecuali lili dan tuan, aku harus menyembunyikan kekuatanku sejak saat itu, paku-paku kamaitachi harus menjadi kartu asku yang tersembunyi di lengan. Ketika balor mengkhianatinya, itu membuatnya mengingat kekejaman laki-laki, yang sudah lama ia lupakan sebagai anak kecil. Dia kembali ke kamarnya dan berlatih lagi dalam semua bentuk seni peringkat 3, hanya kemudian dia menenangkan dirinya sendiri. Kelemahannya membuatnya merasa gelisah. Semakin dia tahu tentang dunia ini, semakin dia mengerti betapa berbahayanya itu. Dengan membersihkan sarang dia mendapat ide tentang seberapa padatnya hewan ajaib di dunia ini, tetapi manusia masih berada di puncak rantai makanan, itu berarti kekuatan mereka tidak terbayangkan. Sementara aku hanya dua langkah jauhnya dari bawah kekuatan manusia, aku hanya bisa melampaui rakyat jelata dan tentara bodoh. Dalam benaknya, seorang prajurit dengan teknik peringkat 1 menjadi prajurit yang bodoh. Kejengkelannya tercermin pada latihan malamnya di Rune saat dia hampir pingsan setelah memaksakan dirinya menontonnya selama 7 jam berturut-turut. Setelah lebih dari satu setengah tahun berlatih tanpa henti, bentuk samar dari Rune itu terlihat di lautan kesadarannya, dia yakin itu tidak akan memakan banyak sebelum dia menjadi penyihir peringkat 1. Saya kira saya harus mulai membuat alasan untuk kemajuan pesat saya dalam energi mental, saya bertanya-tanya wajah apa yang akan dibuat oleh guru jika saya mencapai status penyihir magang sebelum saya berusia 13 tahun. Dia tersenyum membayangkan wajah gurunya yang heran, tetapi kemudian gelombang rasa sakit dari kepalanya tiba sehingga dia pergi tidur untuk mengistirahatkan pikirannya. Keesokan paginya, ia menemukan tuannya di halaman dengan tiga pria dan seorang wanita di sekitarnya, mereka sedang menunggunya. Nuh, mereka akan menjadi temanmu untuk misi. Jadi itu dia. Itu adalah pria berotot tinggi di antara mereka yang berbicara, dia tidak memiliki janggut dan rambut hitam pendek dengan pedang besar hampir sebesar dia di punggungnya. Dia menatap Nuh dengan fokus, memberikan tekanan dengan pikirannya. Apakah dia menguji saya? Energi mentalnya berat dan menekan bola Nuh tetapi jauh dari cukup untuk membuatnya mundur. Nuh mengambil kesempatan untuk mengeraskan bulunya karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan tekanan terus-menerus dari luar dan menutup matanya untuk berkonsentrasi pada bola itu. Pria itu mengira perilakunya sebagai upayanya untuk melawan tekanan dan merasa tertantang, sehingga jalan buntu pun tercipta. Nuh akan fokus pada memperkuat dinding pikirannya sementara penjaga akan meningkatkan tekanan mental untuk memenangkan kontes imajiner yang dia pikir dia ikuti. Setelah 10 menit, darah keluar dari hidung penjaga dan dia berjuang untuk menjaga tekanan. Wanita itu, melihat darahnya, memberikan tamparan keras ke belakang kepalanya untuk menghentikan konsentrasinya dan menghilangkan tekanan. Ethan, hentikan, anak itu memanfaatkanmu. Pria bernama Ethan itu akan mengeluh ketika dia dipukul, tetapi kemudian kata-kata wanita itu membuatnya menatap Nuh dengan hati-hati. Dia masih menutup matanya dan sedikit senyum di wajahnya. Ketika Nuh membuka matanya, dia menunjukkan ekspresi kecewa tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa semua orang menatapnya. Aku bersumpah dia hampir melakukannya, aku bertaruh bahwa jika kamu membiarkannya mencoba selama satu jam lagi dia pasti akan melakukannya. Sebuah pukulan tiba di bagian atas kepalanya ketika William bergerak di belakangnya meletakkan tangannya di pundaknya. Bocah tak tahu malu ini adalah muridku, Nuh. Selalu perhatikan ketika kamu berurusan dengan dia karena dia akan mengatakan dan melakukan apa saja untuk belajar lebih banyak tentang kekuatanmu. Nuh mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan di belakangnya dan mengeluh. Ayolah, Tuan, tidak adil jika kamu segera menyingkap ke dokku. Jangan dengarkan dia, aku murni dan tidak bersalah. Pukulan lain mengenai dia. Ethan tidak percaya, wanita itu terkejut sementara dua pria lainnya hampir mati lemas karena menahan tawa mereka. Mereka tidak pernah melihat seseorang mengancam wakil kapten seperti ini dan dari tampilannya, William benar-benar menyerah memperbaiki perilaku muridnya. Haha, nak, kamu yang terbaik. Aku Sanford tapi kamu bisa memanggilku Sandi. Kita tidak akan bosan dalam misi ini, kan Sandi? Haha, nama kumar, anak muda, kita akan akur. Kedua pria yang tertawa itu tidak bisa menahan diri lagi ketika mereka menyapanuh. Wanita itu memijat pelipisnya sambil menghembuskan napas. Jangan dengarkan kedua idiot itu. Aku Susan kapten untuk misi ini dan pengasuh mereka. Orang lain itu bernama Ethan, dia sangat kompetitif. Sekarang mari kita pergi ke tempat pribadi untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan misi. Bagian bawah formulir. Bab 28 Sandi dan Mark memiliki rambut coklat dan janggut merah pendek. Mereka bertubuh sedang dan, tampaknya, saudara dari dua ibu yang berbeda dan ayah yang sama. Mereka cukup muda, karena usia mereka tidak mencapai 40 is. Susan adalah seorang wanita mendekati usia 50-an, dengan rambut pirang dan bingkai imponen dan dengan telinga kanannya hilang. Ethan adalah yang termuda dari kelompok itu, sekitar 30-an, dan dia yang tertinggi di antara mereka. Mereka berada di sebuah ruangan di dalam gedung penjaga yang duduk mengelilingi meja bundar dengan cangkir-cangkir teh panas di samping mereka masing-masing. Susan sedang menjelaskan informasi yang dia tahu tentang misi. Kami tahu kelompok ini dibentuk oleh mantan kelompok tentara bayaran yang akan diserap oleh tentara keluarga Sosti. Beberapa dari mereka, tidak senang dengan status tentara yang stabil, memberontak dan menjadi perampok. Anda semua membaca laporan tentang desa Tasar, saya tidak percaya mereka bisa membersihkan semua jejak mereka saat menculik begitu banyak wanita. Tentu saja, pilihan terbaik kami adalah mulai menyelidiki dari sana. Semua orang mengangguk. Bagaimana dengan jumlah dan kemampuan mereka? Dan apa yang kita lakukan jika mereka menggunakan sandera? Itu adalah Nuh yang berbicara. Dia ingin memastikan bahwa dia siap untuk apapun dalam pertempuran pertamanya dengan para kultifator, bahkan jika dia tidak harus berpartisipasi. Kami memiliki beberapa deskripsi yang terkuat dari mereka dan kelompok mereka harus berjumlah 20 orang secara total. Adapun sandera, kami menyelamatkan mereka jika kami bisa, kami memotong mereka jika mereka digunakan sebagai perisai. Nuh mengangguk, dia senang dengan jawabannya. Di dunia ini, yang lemah harus disalahkan sementara yang kuat harus dihormati, aku tidak akan membahayakan diriku untuk menyelamatkan orang lain yang tidak aku pedulikan. Sebuah desa akan musnah karena, kebetulan, sekawanan binatang buas menemukannya di jalan mereka, kelemahan memang dosa di dunia ini. Setelah menghilangkan keraguannya, Nuh mendengarkan dengan cermat pertanyaan-pertanyaan para prajurit lainnya. Mereka menetapkan prioritas misi, rencana serangan dan peran semua orang. Nuh harus membersihkan siapapun yang mencoba untuk lebih dekat dengan empat lainnya, meninggalkan para pembudidaya untuk bertarung sendiri tanpa ada yang mengganggu. Karena semuanya sudah beres, mari berangkat segera. Kita akan bertemu lagi dalam dua jam. Kelompok itu dipecat dan pergi untuk mempersiapkan misi mereka. Sementara itu, di sisi gunung kecil yang tertutup pepohonan, sekitar 20 orang berkemah di dekat api unggun. Saat itu musim dingin sehingga suhunya rendah, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak terlalu peduli karena mereka sedang antri memasuki tenda yang lebih besar di kam. Tangisan dan permohonan bisa terdengar dari tenda, tetapi orang-orang di luar hanya akan tertawa dan mengjilat bibir mereka yang ingin masuk. Dua pria keluar dari tenda dan dengan bangga mengumumkan. Sekarang, tidak ada lagi perawan di dalam. Keluhan dan kutukan yang kecewa diludahkan oleh orang-orang yang masih dalam barisan tetapi kemudian ditekan oleh teriakan yang datang dari tempat yang lebih tinggi di gunung. Tutup mulutmu binatang buas, aku mencoba berkonsentrasi di sini. Orang-orang diam tetapi segera berbisik terdengar di gunung. Aku mendengar bahwa bos berhasil mencuri gulungan mantra sihir dari Kapten Lama. Set, dia masih dalam proses mempelajarinya, dia tidak ingin gangguan. Dia membiarkan kita menyerang desa hanya untuk membuat kita bahagia dan berhenti mengeluh. Sayang sekali, dia telah menjadi penyihir untuk waktu yang lama dan satu-satunya cara dia mendapat mantra sihir adalah dengan pemberontakan. Kau memilih untuk memberontak juga, ingat. Yah, kita adalah tentara bayaran, kita mengikuti emas dan wanita. Para desertir berbicara lebih lama dan kemudian kembali untuk menikmati isi tenda. Empat hari kemudian, sebuah kereta muncul di pinggiran desa Tasart, atau apa yang tersisa darinya. Rumah-rumah dibakar ke tanah dan tidak ada makhluk hidup yang bisa dilihat di dalamnya. Sekelompok tiga pria, seorang wanita, dan seorang anak keluar dari kereta, mereka, tentu saja, Nuh dan kelompoknya. Aubung, kamu terlalu membosankan, kamu tidak melakukan apa-apa selain bermeditasi dan berlatih selama perjalanan. Bukankah kamu di usia ketika kamu ingin berbicara tentang wanita? Sanford, jangan coba-coba merusak anak itu, dia masih punya waktu untuk menjadi buang-buang udara seperti kamu. Kapten kamu sangat kejam, aku hanya mencoba mendidiknya ke jalan kedewasaan. Sandy dan Susan bertengkar, pada dasarnya mereka melakukannya sepanjang perjalanan. Mark hanya akan menertawakan mereka di setiap kata yang mereka bicarakan satu sama lain sementara Ethan mencoba meniru Nuh dengan cara pelatihan kompulsifnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu menjadi idiot ketika kamu mulai menumbuhkan dantianmu. Ini adalah pemikirannya tentang pembudidaya setelah empat hari perjalanan bersama mereka. Sekarang aku memikirkannya, bahkan Tuhan tidak terlalu normal dengan senyumnya yang konstan. Dia sedang mempertimbangkan kemungkinan kultivasi dapat memiliki beberapa efek samping pada jiwa praktisi. Mereka mendekati sisa-sisa desa dan mencari di sekitarnya untuk mencari petunjuk para desertir. Mayat masih di tanah, ditinggalkan di sana sejak penggerebekan. Seperti yang dikatakan dalam laporan itu, tidak ada perempuan di antara mayat-mayat itu dan tanda-tanda menyeret ada di mana-mana. Apa yang ada di arah itu yang bisa menyembunyikan 20 priaber? Mark mengajukan pertanyaan sambil menunjuk ke mana jejak seret pergi. Sebuah gunung. Jawab Sandi. Gunung Cliffshire. Ethan menunjukkan. Susan memijat pelipisnya agar tidak berteriak pada mereka bertiga. Mereka pasti pergi ke sana, kita harus bergegas sementara mereka masih sibuk menggunakan sandera. Nuh tidak bisa tidak merasa sedikit kewaspadaan terhadap kesedihan Susan setelah usulnya. Oh, sesuatu akan datang. Iya, mereka pasti mengenakan bau darah yang melekat di tanah. Eh, ini adalah pertama kalinya Nuh bukan yang pertama kali memperhatikan sesuatu yang mendekat. Apakah mereka sudah penyihir? Melihat Sandi dan Mark memandang ke kejauhan, ia mengikuti garis pandang mereka, fokus pada titik gelap beberapa ratus meter di kejauhan. Titik menjadi dua titik dan kemudian empat. Kemudian siluet enam serigala guntur menjadi jelas. Nak, urus mereka, bersenang-senanglah. Sandi menepuk pundak Nuh dan duduk di tanah seolah sedang menunggu pertunjukan ditampilkan. Bagian bawah formulir. Bab 30. Kelompok keluarga Balvan tiba di kaki gunung Cliffshire. Mereka melompat dari kereta dan diam-diam menatap pohon-pohon yang mengisinya. Semua orang dalam suasana hati yang serius karena pertempuran sudah dekat, pertukaran lelucon dan omelan seperti biasa tidak ada, hanya konsentrasi yang bisa dilihat di mata mereka. Bahkan jika mereka bisa tiba lebih cepat jika mereka berlari jauh ke sini, mereka memprioritaskan kondisi fisik mereka, jadi mereka beristirahat pada malam hari di sisa-sisa desa dan mengambil kereta sebelum fajar. Itu masih beberapa jam sebelum tengah hari tetapi, meskipun matahari tinggi di langit, bidang pandang di jalur gunung dibatasi oleh banyak pohon di atasnya. Mark adalah yang pertama memecah kesunyian. Mereka jelas akan memiliki penjaga di sekitar kam mereka jika mereka masih di sini. Semua orang mengangguk. Medannya tidak menguntungkan kita, tetapi kita harus memiliki pengintai yang lebih baik. Begitu kita menemukannya, kita dapat menyiapkan rencana serangan. Kata Susan. Sandy melingkarkan lengannya di leher Mark dan dengan bangga mengumumkan. Yang terbaik yang ditawarkan cincin luar. Nu akhirnya mengerti mengapa mereka bisa melihat serigala guntur di depannya. Jadi itu sebabnya, saya bertanya-tanya apakah mereka hanya pengintai yang baik atau apakah energi mental mereka sangat tinggi sehingga mereka dapat mengambil peran itu dengan mudah. Dia terus berusaha mencari tahu kekuatan sebenarnya dari teman-temannya tetapi mereka jarang menunjukkan petunjuk tentang kekuatan mereka. Dengan pengecualian Ethan, dia bahkan tidak tahu senjata apa yang mereka gunakan. Kalian berdua maju dan arahkan jalannya, kita akan ikuti. Setelah perintah Susan, mereka memasuki hutan gunung mengikuti Mark dan Sandy. Mereka sering pergi dengan dua cara yang berbeda sebelum berkumpul kembali dan menunjukkan arah pada yang mengikuti mereka. Beberapa jam berlalu, tanpa ada seorang pun di kelompok yang berbicara sepatah kata pun selama penjelajahan mereka. Kemudian, Sandy dan Mark pergi ke arah mereka memberi isyarat untuk diam. Mereka berjongkok di tanah dan berbicara dengan suara lembut. Kami menemukan perkemahan beberapa menit ke arah itu. Seharusnya mereka karena ada jeritan wanita yang datang dari sana. Para prajurit biasa lelah dan mengantuk, aku percaya bahwa mereka tidak melakukan apa-apa selain mem para wanita hari ini. Kamu beruntung Nuh. Karena itu adalah tugasnya untuk merawat non-pembudidaya, ini adalah kabar baik baginya. Rupanya, tidak ada yang peduli dengan nasib para Sandra pada saat ini. Bagaimana dengan pembudidaya? Tanya Susan. Ada satu di tempat tertinggi perkemahan yang harus lebih kuat dari mereka, kita tidak bisa menemukan lebih banyak tentang dia karena takut ditemukan. Ada lima dari mereka layak menjadi perhatian kita setelah dia, yang lain hanya lemah untuk anak itu. Sandy dan Mark akan menjelaskan berbagai hal dengan membagi penjelasan di antara mereka berdua. Nuh hampir yakin bahwa kultivasi akan menyebabkan kerusakan otak sekarang. Dia berpikir bahwa dia harus bertanya kepada tuannya tentang masalah ini begitu dia kembali. Bagaimana kita melanjutkan? Dia bertanya dan tatapan semua orang menatap Susan karena dia adalah kapten misi. Aku akan melompat lurus di tengah-tengah mereka dan menghadapi pria terkuat. Sementara mereka sibuk mengikutiku, Mark, Sandy, dan Ethan akan menyergap para pembudidaya yang mencoba menurunkan jumlah mereka sementara Nuh akan menyerbu di antara yang lemah. Setelah situasi stabil, kita pergi berburu untuk yang tersisa. Ingat peranmu. Dia sebenarnya berencana menjadi umpan. Nuh ragu-ragu tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti rencana itu, toh, jika Susan ingin mengambil risiko terhadapnya, biarlah. Mereka bergerak menuju perimeter perkemahan dan ketika semua orang sudah siap, Susan melompat keluar di tempat terbuka, melaju ke arah sasarannya. Ikuti saja kami, nak. Kata Sandy ketika dia dan Mark mengeluarkan pisau pendek dari pakaian mereka. Ethan mencabut pedang besarnya sehingga Nuh melakukan hal yang sama dengan pedang di punggungnya. Para prajurit normal tidak memperhatikan sosok Susan karena dia terlalu cepat, hanya ketika dia setengah jalan di kam seseorang memberikan alarm. Serangan musuh. Perkemahan jatuh ke dalam kekacauan ketika para prajurit pergi untuk mengambil pedang mereka yang tersisa di tanah. Ketika Susan mendekati puncak perkemahan, seorang pria melompat keluar dari tenda dan langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Susan mengangkat tangannya dan pedang itu dibelokkan olehnya, suara logam terhadap logam bergema di udara. Sekarang, teriak Mark, dan kelompok itu masih bersembunyi di perimeter kam yang ditembakkan di tempat terbuka. Sandy dan Mark langsung menuju ke arah Susan sementara Ethan melakukan setengah lingkaran yang cukup dengan pedang besarnya memotong tiga tentara menjadi dua, kemudian dia pergi ke arah yang sama dua lainnya. Nu adalah yang terakhir muncul dan ia memanfaatkan kebingungan yang diciptakan oleh teman-temannya untuk menyelinap keluar di dalam kelompok desertir. Darah tumpah dan kepala terbang saat dia berlari melewati kelompok, semakin dia membunuh sekarang saat mencapai Ethan dan yang lainnya, semakin sedikit dia harus peduli nanti ketika efek kejutannya hilang. Ketika dia muncul di sisi lain perkemahan, lima tentara tewas di tanah. Di sisi ini, Susan masih membelokkan senjata yang berbeda dengan tangannya ketika mencoba mencapai targetnya. Sandy dan Mark mengeluarkan salah satu dari mereka dengan kerja tim yang sangat baik tetapi kemudian dikelilingi oleh tiga pembudidaya yang membatasi gerakan mereka. Ethan bertarung dengan seorang pria jangkung dengan kapak besar sendirian. Pada titik tertentu, Susan melakukan gerakan telapak tangan dengan tangannya yang melepaskan gelombang kejut yang mengejutkan kedua prajurit yang sedang berperang dengannya. Dia buru-buru meraih kepala salah satu dari mereka dan meremasnya dengan erat. Kepala pria yang malang itu direduksi menjadi bubur daging sementara Susan bahkan tidak memandangnya sebelum melanjutkan ke arah aslinya, pria lain di sisinya terlalu takut untuk bereaksi terhadap wanita yang melewatinya. Nu berbalik untuk menghadapi tentara lain melepaskan gelombang serangan yang tampaknya tak terlihat, Ethan menggunakan langkah destruktif untuk menghancurkan kapak besar dan kemudian menusukkan pedang besarnya ke dada pria jangkung. Sandy dan Mark dengan gesit menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh ketiga pria itu sambil memberikan serangan cepat sebagai serangan balik, ketiga pembelot itu mengalami cedera pergelangan tangan dan lengan mereka. Nu membunuh tiga dari mereka meninggalkan dua pria berdiri yang menghalangi serangannya. Hanya tujuh desertir yang masih hidup, dengan tiga di antaranya terluka. Pada saat itu, bola api jatuh dari titik tertinggi perkemahan dan berhenti di tanah di tengah medan perang, sosok Susan nyaris tidak terlihat di antara api. Bagian bawah formulir Bab 31 Medan perang menjadi sunyi Susan adalah yang terkuat di antara kelompok itu dari rumah Balvan dan saat ini dia sedang kejang-kejang di tanah yang dilalap api. Persetan Nu adalah yang pertama bereaksi. Dia buru-buru memotong leher salah satu pria di depannya sementara dia masih terpana dengan kejadian tak terduga itu dan kemudian bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia tidak tahu banyak tentang mantra sihir tapi dia yakin akan satu hal. Jika orang itu bisa melakukan serangan itu lagi kita akan hancur. Saya harus mundur. Saya tidak akan pernah menjadi yang terakhir untuk melarikan diri lagi. Dia bersumpah ini untuk dirinya sendiri sejak peristiwa di dekat desa Lilun. Jika Anda harus melarikan diri menjadi yang pertama untuk melakukan itu. Ini adalah alasan utama mengapa dia adalah yang pertama dari kelompok yang bereaksi. Dia terus-menerus waspada terhadap hal-hal tak terduga yang dapat terjadi seperti binatang ajaib peringkat tiga yang naik dari pantai yang terbuat dari tulang atau laporan yang menyesatkan yang tidak menyebutkan penyihir. Dalam kelompok desertir. Bahkan sebelum dia berhasil kembali, gelombang kejut mengalir dari api, memadamkan mereka. Sosok Susan berjuang untuk bangkit, menunjukkan kepada para penonton keadaan menyedihkan yang dia alami. Dia benar-benar telanjang tanpa rambut tersisa di tubuhnya. Kulitnya hampir sepenuhnya terbakar dan bunyi berderak keluar darinya. Dia kehilangan lengan kanannya, yang mungkin mengambil sebagian besar kekuatan penghancur mantra, sementara tangan kirinya hanya memiliki dua jari tersisa. Suara para keluar dari mulutnya sementara dia berbicara perlahan. Bisakah, menahannya, menyelesaikan, misi. Kemudian dia melompat kembali ke pria yang sekarang terlihat tinggi di jalur gunung. Dia menatapnya dengan sedikit senyum, tampaknya puas dengan kerusakan yang disebabkan oleh mantra-nya, namun kulitnya tampak pucat seperti dia lelah. Nuh, terpana. Dia siap untuk melarikan diri tetapi kemudian dia melihat apa yang seharusnya mayat yang terbakar bangun dan berbicara. Dia seharusnya sudah terbunuh hanya oleh luka-luka yang diciptakan oleh api, bahkan tidak mempertimbangkan dampak serangan yang menimpannya. Apakah ini seorang kultifator sejati? Dia memandangi lelaki yang tersisa yang berdiri di depannya, tentang bagaimana dia memblokir serangannya, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia adalah seekor semut yang melawan semut lain. Aku benar-benar sangat lemah. Dia tidak hanya memikirkan kekuatan fisiknya tetapi juga tentang kondisi mentalnya. Melihat tekat Susan menginspirasi dia. Seolah merasakan perubahan dalam kondisi mentalnya, titik akupunturnya mulai menyerap breat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlahan mengisi breat yang dia gunakan sampai sekarang. Pria yang melihat anak itu perlahan-lahan bergerak ke arahnya merasakan hawa dingin di punggungnya dan bersiap-siap untuk memblokir serangan apapun. Percuma saja. Katanu berjalan melewatinya. Kamu sudah mati. Pedang di tangannya, yang dipegang dalam posisi horizontal di depan dadanya, membagi dirinya menjadi dua bagian, kemudian garis merah muncul dari kepalanya hingga pinggangnya. Darah tumbuh dari garis merah ketika pria itu dipotong secara vertikal menjadi dua. Seorang kultifator yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan penuh seni bela diri peringkat tiga. Meskipun Nuh bisa mengalahkannya dengan melestarikan sebagian besar, nafasnya yang akan memakan waktu, dan ia sangat ingin memberikan dukungan kepada orang lain dalam kelompoknya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan penyihir, mereka mungkin bisa jika mereka bekerja bersama. Saya harus menggunakan serangan kekuatan penuh terakhir saya dengan bijak. Nafas, di tubuhnya terbelah dua oleh serangan terakhirnya, tetapi sekarang dia bisa membantu yang lain dalam pertarungan mereka. Sementara itu, Sandy dan yang lainnya telah melanjutkan perkelahian mereka setelah melihat upaya Susan untuk mengulur waktu bagi mereka. Ethan berkelahi dengan pria yang mencoba menghalangi Susan sebelumnya sementara saudara-saudara masih berurusan dengan tiga pembudidaya yang terluka. Ethan tampak tidak beruntung terhadap kemampuan manuver pedang pendek pria itu dan dia terus terluka secara dangkal oleh serangan cepatnya. Di sisi lain, Sandy dan Mark tampak hampir memberikan serangan fatal kepada salah satu pria di sekitar mereka, tetapi mereka akan selalu terhambat pada saat terakhir oleh dua lainnya, keuntungan dalam jumlah memperlambat kedatangan kemenangan dalam pertarungan mereka. Nuh memilih untuk membantu saudara-saudara karena pertarungan mereka adalah yang termudah untuk diakhiri dengan bantuannya dan karena dia tidak terlalu yakin bahwa dia dapat memblokir pedang pendek pria itu jika dia memfokuskan dirinya. Tanpa peduli pergelangan tangan mereka yang berdarah, tiga desertir masih memberikan pukulan kuat yang mengandung kekuatan besar, mereka menggunakan seni bela diri mereka yang diberdayakan dengan tingkat yang lebih tinggi, breyat, untuk terus mengeluarkan serangan peringkat dua puncak. Nuh bisa melakukan itu hanya dua kali dan itu karena seni bela dirinya adalah peringkat tiga. Meskipun mereka adalah seni dari tingkat yang lebih rendah, serangan mereka mengandung kekuatan yang sama dan para desertir memiliki lebih sedikit batasan dalam penggunaannya. Namun, saudara-saudara akan selalu menghindarinya sambil memberikan serangan balik cepat yang akan diblokir oleh salah satu desertir atau melukai mereka dengan ringan. Luka terus menumpuk pada trio tetapi mereka tetap diam, menunggu bos mereka untuk menyelesaikan pertarungannya dengan wanita yang hampir mati. Serangan balik lain diluncurkan oleh Sandi tetapi dihadang oleh salah satu pria dengan percaya diri, dia sedang mempersiapkan diri untuk memberikan pukulan kuat lain ketika dia merasakan sakit tiba-tiba di punggungnya. Dia berbalik untuk melihat seorang anak dengan rambut hitam di ekor kuda menjauh darinya dengan kecepatan tinggi. Dia memiliki mata biru es dan mengenakan kimono hitam ketat, di tangannya ada dua pedang hitam, salah satunya memiliki darah menetes di atasnya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa karena Mark tidak membiarkan kesempatan ini lewat dan menanam pisaunya di dada pria itu, pria itu mati masih bertanya-tanya dari mana anak itu berasal. Setelah salah satu dari tiga desertir meninggal, pertarungan menjadi benar-benar sepihak dan Mark dan Sandy mengeluarkan lawan yang sudah terluka dalam beberapa putaran serangan. Mereka tidak membuang waktu ketika mereka melaju menuju pertempuran Ethan, Mark hanya sedikit mengangguk pada sosok Nuh mengikuti mereka dari kejauhan. Ethan mengalami masa sulit, lawannya perlahan menguasai dirinya, menguncinya ke posisi pasif. Ada banyak luka ringan di lengan Ethan dan luka dalam di kaki kirinya yang menghambat gerakannya. Saudara-saudara tiba dengan kecepatan penuh untuk menghentikan lelaki itu dari menimbulkan luka berat pada Ethan dan kemudian, bersama dengannya, melepaskan serangkaian serangan terhadap pembelot yang dikelilingi. Melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, pria itu memilih untuk melarikan diri, dengan sengaja terluka untuk melarikan diri dari pengepungan dan kemudian berlari dengan kecepatan penuh menuju hutan. Tapi kemudian, pedang hitam muncul di depannya. Bab 32. Untuk memblokir pedang, pria itu harus menghentikan pelariannya, membiarkan para penjaga dari rumah Balvan mengepungnya lagi. Marah, ia mencoba menemukan pemilik pedang hanya untuk melihat sosok kecil melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di saat pengali perhatian ini, Ethan menikamnya di pinggangnya diikuti oleh pisau sandi dan Mark. Dalam pertempuran antara para kultifator, satu gangguan sesaat bisa menyebabkan kematianmu sendiri. Itulah sebabnya tugas Nu adalah memastikan bahwa para pembudidaya akan berjuang sendiri tanpa gangguan, dan campur tangan adalah apa yang ia lakukan. Dia akan berbaring menunggu untuk menemukan kesempatan untuk menyebabkan kesalahan langkah pada musuh yang akan dieksploitasi oleh teman-temannya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari ketinggian di jalur gunung. Seekor ular yang terbuat dari api melingkar di sekitar lengan kanan Bos Desertir itu. Di tanah di dekatnya, mayat susan yang hangus terbaring tak bergerak, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Bos, S. Pria itu ditikam oleh trio membuat permohonan bantuan terakhir sebelum mati. Api perlahan-lahan menghilang dan ular bersama mereka, menunjukkan bagaimana terbukti penyihir itu menggunakan mantra dua kali. Nuh, Ethan, Sandy, dan Mark berkumpul kembali dan menatap pria pucat yang membunuh kapten mereka. Namamu? Ethan bertanya, terengah-engah karena kelelahan dari dua perkelahian berturut-turutnya. Tes, apa? Keluarga Sosti lupa menyebutkannya ketika mereka memberikan laporan. Kelompok dan pria itu terhenti untuk mendapatkan kembali energi. Kami adalah orang-orang sederhana, membaca nama-nama yang harus kami bunuh adalah pekerjaan yang sia-sia. Kata Sandy mengangkat bahu. Namaku Orson, mengapa kamu ingin mengetahuinya? Yah, kamu membunuh kapten kami, kami perlu melaporkan namamu setelah kami membunuhmu untuk mengeluh tentang laporan buruk mereka. Waktu Mark untuk berbicara telah tiba, tetapi Nuh tidak peduli kali ini karena ia benar-benar fokus pada Orson. Bisakah dia melakukannya lagi? Siapapun dari kita yang terkena mantra itu mungkin akan mati, tetapi Susan berhasil membuatnya menggunakannya dua kali. Bisakah dia melakukannya untuk ketiga kalinya? Oh, tidak heran dia begitu kuat, itu adalah kaptenmu. Tubuhnya seharusnya telah mencapai batas peringkat tiga. Sayang sekali, jika dia seorang bangsawan dia akan memiliki teknik yang diperlukan untuk menembus peringkat empat tapi sayang. Orson tampak sangat sedih untuk Susan ketika dia terus berbicara. Kamu tahu, itu sebabnya aku memberontak. Aku telah menjadi penyihir peringkat satu selama sepuluh tahun sekarang dan berhasil mendapatkan mantra hanya dengan mencuri. Apa kamu tidak berpikir itu tidak adil? Tidakkah kamu berpikir bahwa seseorang yang berbakat seperti dia, yang berbakat seperti aku memiliki hak untuk mendapatkan apa yang layak dia dapatkan. Pidatonya adalah tentang masalah umum di dunia kultivasi manusia. Keluarga bangsawan akan mengumpulkan kekayaan dan teknik untuk memonopoli mereka. Siapapun yang tidak termasuk dalam lingkaran dalam mereka hanya dapat melayani seumur hidup dengan harapan akan diberi imbalan yang sesuai, atau menggunakan cara-cara terlarang. Nafas Ethan kembali ke kecepatan normal, dia memandang temannya dan mengangguk. Bagaimana kalau kita mulai? Orson menggelengkan kepalanya tetapi bersiap untuk bertarung, dia mengambil tongkat besi besar dari tanah dengan tangan kirinya dan berteriak. Datanglah. Kelompok itu tidak menunggu lagi dan melompat tepat ke arahnya. Ethan adalah orang pertama yang berbenturan dengan gada yang menyebabkan tanah di bawahnya berderak, Sandi dan Mark memperlambat langkah mereka dengan sengaja untuk berurusan dengan sisi Orson. Sebelum pisau saudara itu mengenai Orson, ular api muncul lagi, kali ini melindunginya. Sandi dan Mark harus menghentikan tugas mereka sementara Ethan didorong tiga langkah ke belakang dengan tangannya yang terbakar ringan. Ular menghilang dan pertukaran serangan dan pertahanan terulang kembali. Tampaknya jika Orson menggunakan mantra sihir hanya untuk melindungi dirinya sendiri, konsumsi energi mentalnya akan lebih rendah. Setelah tiga putaran serangan, lengan kiri Ethan tergantung di sisinya sementara, dia memegang pedang besarnya dengan tangan kanannya. Luka di kaki kirinya terus-menerus menumpahkan darah dan dia pucat, dia mungkin bisa menahan hanya untuk putaran lain. Sandi dan Mark relatif lebih baik, api hanya menyentuh mereka secara dangkal dan hanya menyebabkan beberapa bercak daging yang terbakar. Orson, di sisi lain, terengah-engah, dia tampak benar-benar kehabisan tenaga, seperti setelah sesi pelatihan penuh dalam rune kesier. Jelas bahwa babak berikutnya akan menjadi yang terakhir. Mata Ethan menjadi tegas saat dia menyerang dengan ceroboh ke arah Orson. Seperti saat-saat sebelumnya, pedang besarnya bertemu dengan tongkat dan dia mendorong dengan keras dengan kekuatan yang tersisa untuk mengunci Orson di posisi itu. Serangan saudara-saudara datang tepat waktu seperti biasa, bertujuan untuk titik buta penyihir. Pada satu langkah dari kematian, Orson dengan tegas memilih untuk mengangkat sekali lagi lengan kanannya untuk melepaskan serangan terkuatnya. Lengan menyala dan ular api terbentuk ketika bila angin, dengan bentuk bulan sabit, mengenai lengan dan memutusnya. Nuh berada beberapa meter jauhnya dari Mage, berlutut di tanah dan berhasil menjaga tubuh atasnya tetap tegak dengan menunjuk dengan pedang di tanah. Dia telah menyaksikan seluruh pertempuran dari jarak yang cukup jauh dan mengerti satu hal, api berasal dari lengan kanannya. Jadi dia menunggu sampai Orson membuka lengannya lagi untuk memberikan satu-satunya serangan jarak jauh yang dimiliki oleh seninya. Eksekusinya sempurna dan sihirnya terputus, Sandy dan Mark menggunakan kesempatan ini untuk langsung memotong kepala Orson dengan dua serangan dari arah yang berlawanan. Penyihir itu sudah mati. Nuh dan Ethan segera jatuh ke tanah, satu, napasnya benar-benar terkuras sementara yang lain terluka parah. Sebaliknya, saudara-saudara masih berdiri memandang sekeliling medan perang dan tubuh Orson. Setelah pencarian mereka, mereka kembali ke tempat Ethan dan Nuh sedang beristirahat. Tidak ada jejak gulungan yang berisi mantra sihir, dia pasti telah menghancurkannya. Kecuali beberapa wanita kelaparan yang selamat dan kita, semua orang mati. Mereka membagi garis mereka seperti biasa tetapi kali ini ada sedikit kesedihan dan bukan ironi yang biasa. Nuh memandangi mayat yang hangus itu agak jauh dari mereka dan berbicara. Jika dia tidak membuat Orson menggunakan mantra itu dua kali, setidaknya salah satu dari kita akan mati. Semua orang menganggup dan membungkuk kemayat mantan kapten mereka. Bagian bawah formulir. Bab 33. Di dalam kereta, kelompok dari keluarga Balvan kembali ke rumah besar. Setelah menyelesaikan misi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap di gunung Cliffshire. Mereka memberi isyarat tempat perkemahan itu dan meninggalkan para sandera di sana menunggu seseorang dari keluarga bangsawan untuk menjemput mereka. Dalam masalah di antara para pembudidaya, para wanita itu diperlakukan hanya sebagai korban dan diperuntukkan bagi prajurit normal. Suasana selama perjalanan kembali termenung, semua orang diam dengan pikiran mereka berkeliaran. Terkadang tatapan mereka terbaring di atas mayat hangus yang tergeletak di kursi kayu kereta, terkadang di atas kepala orson di lantai. Setelah dia menatap kepala mage itu, Nuh memecah kesunyian yang menginginkan kejelasan pada pertanyaan mendesak dalam benaknya. Apakah benar-benar sulit untuk mendapatkan mantra sihir jika kamu tidak termasuk dalam lingkaran bangsawan? Kelompok itu sedikit terkejut dari pertanyaan itu tetapi kemudian menyadari bahwa teman yang bertempur dengan mereka, pada kenyataannya, adalah anak-anak. Mark tersenyum kompleks dan berbicara. Aku yakin tuanmu sudah mengatakan sesuatu padamu tapi aku akan mencoba untuk lebih tepatnya. Kamu mungkin disesatkan untuk berpikir bahwa jika kamu melakukan upaya yang cukup pasti kamu akan menerima hadiah. Itu benar hanya sampai tingkat tertentu. Dia menunjuk mayat di tanah dan melanjutkan. Susan adalah yang terkuat ketiga di cincin luar, di bawah tuanmu dan kaptennya. Dia bertugas di penjaga cincin luar selama lebih dari 20 tahun. Apakah kau tahu alasan mengapa dia tidak bisa menerima teknik yang melampaui peringkat tiga? Jawaban Nuh langsung. Karena dia tidak bergabung dengan cincin dalam. Sandy memecah kesunyian juga dan mengoreksinya. Tidak, karena dia punya bakat dan kemauan. Mark mengangguk kejawaban saudaranya dan melanjutkan. Kamu melihat kekuatan mantra sihir sekarang? Apa yang akan terjadi jika para bangsawan memberikan kekuatan semacam itu kepada seseorang yang mungkin menjadi lebih kuat dari mereka? Satu pembudidaya tunggal yang memiliki mantra magis dapat membunuh dan melukai lima dari mereka, dengan beberapa dari mereka lebih kuat darinya dalam aspek lain. Jawabannya kali ini jelas. Pemberontakan. Mark mengangguk, senyumnya menjadi lebih kompleks. Tepatnya, orang berbakat itu mungkin tidak lagi menyambut kendali keluarga bangsawan lagi setelah dia mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu bisa menemukan beberapa cara untuk mengatasinya karena kamu mendapat hadiah dengan seni peringkat tiga. Tetapi biarkan aku memberitahumu, itu adalah hadiah paling berharga yang bisa mereka berikan kepada Anda. Ingatlah bahwa Anda memberikan berkah, napas, yang merupakan salah satu harta paling berharga bagi para pembudidaya tingkat rendah, untuk itu dan Anda memiliki bantuan tuan Anda dalam pengiriman. Saya khawatir jika Anda kekurangan salah satu dari mereka, Anda hanya akan menerima sejumlah emas sebagai hadiah. Gelombang nu ingat bagaimana hanya dengan berdiri di sebelah mineral biru itu lukanya sembuh dan siklus keduanya selesai. Itu memang batu yang bagus, tidak heran mereka memberiku seni bela diri tingkat tinggi untuk itu. Dengan mantra sihir, prosesnya lebih kompleks. Mark terus menjelaskan. Masalah pertama adalah bahwa Anda harus setidaknya menjadi penyihir peringkat satu untuk mempelajarinya jika tidak lautan kesadaran Anda tidak akan mampu menanggung tekanan dari diagramnya. Banyak pembudidaya lebih suka melatih dalam aspek lain yang memberikan peningkatan lebih awal kekuatan daripada menghabiskan berjam-jam melihat rune selama bertahun-tahun. Ini sangat mengurangi jumlah orang yang dapat berjuang untuk sebuah gulungan sihir. Setelah itu, ada masalah dengan sikap seseorang. Jika sikapmu tidak cocok dengan unsur mantra-nya kekuatannya akan sangat berkurang. Penyihir lebih suka melayani keluarga bangsawan yang telah mengumpulkan berbagai mantra yang cukup daripada-daripada berkeliling mencuri gulungan hanya untuk berakhir dengan sesuatu yang mereka lebih suka tidak menggunakan. Saya percaya bahwa Orson memilih untuk memberontak ketika di akhirnya menemukan mantra yang cocok dengan sikapnya. Jadi sikapnya adalah api. Saya tidak akan tahu milik saya sampai dantian saya terbentuk yang berarti tidak ada gunanya mencari cara untuk mendapatkan mantra sampai saat itu. Hal terakhir adalah kelangkaan elemen Anda. Mantra yang paling umum adalah elemen api dan air, diikuti oleh angin dan bumi. Guntur memiliki tempat di atasnya yang hanya dilampaui oleh cahaya dan kegelapan. Tentu saja, semakin jarang elemen itu menjadi lebih kuat akan menjadi mantra dibandingkan dengan mereka yang berada di level yang sama. Ini adalah pertama kalinya Nuh mendengar sesuatu seperti ini. Dia tidak bisa tidak mengganggu penjelasan Mark untuk bertanya. Mengapa ada pembagian seperti itu? Mark harus berpikir sebentar sebelum melanjutkan pidatonya. Yah, kebenarannya adalah bahwa penciptaan mantra adalah proses yang berlangsung selama ribuan tahun dan hanya pembudidaya top dengan bakat khusus dalam diagram ajaib yang dapat mencoba menggambarnya. Menurut pengetahuan umum, semakin jarang unsur yang semakin sulit adalah untuk membuat diagram itu, itu sebabnya ada lebih sedikit mantra dan disitulah mereka mengambil nama, langka. Markus kemudian menunjuk dirinya sendiri dan saudaranya. Elemen kita adalah guntur, bahkan jika itu adalah elemen langka, dengan akumulasi yang dimiliki keluarga Balfan mereka harus memiliki beberapa gulungan itu. Namun, apakah Anda berpikir bahwa mereka akan memberikannya kepada kita bahkan jika kita memasuki lingkaran dalam? Sandi tidak memberi waktu bagi Nuh untuk menjawab dan berbicara langsung. Jawabannya adalah, mungkin tidak. Dengan karakter yang kita miliki, lingkaran dalam tidak akan pernah membiarkan kita memiliki kekuatan seperti itu. Mereka hanya tidak mempercayai kita. Mengapa kamu berpikir kita masih berkeliaran di lingkaran luar melakukan misi semacam ini sementara kita berdua telah mencapai tingkat peringkat satu mage? Jadi mereka memang penyihir dan bukan sekadar pencari bakat. Saudaraku benar, kekuatan kita akan meningkat terlalu banyak dengan mantra elemen langka di set kemampuan kita. Karena itu, lingkaran dalam tidak akan membiarkan kita masuk dan hanya akan membiarkan kita menua di lingkaran luar. Nuh bingung. Lalu mengapa kamu masih melayani keluarga Balfan? Senyum Mark hanya menunjukkan ketidakberdayaan pada saat ini. Karena itu adalah satu-satunya tempat di mana kita dapat menerima sesuatu untuk kultivasi kita, dan di keluarga yang lebih besar hanya ada lebih banyak kompetisi untuk penghargaan di tingkat kita. Satu-satunya pilihan adalah akademi di kota kerajaan tetapi sayangnya. Dia mengedip pada Nuh. Mereka hanya mendaftarkan orang di bawah 18 tahun. Bagian bawah formulir. Bab 34. Karena Nuh menemukan jalan di dalam dunia kultivasi, ia sama sekali mengabaikan jenis pengetahuan lain, bukan karena ia masih punya waktu untuk belajar dengan jadwalnya yang kaku. Dia hanya memiliki pemahaman dasar tentang sistem kekuasaan politik negara ini dan lingkungan di dekat rumah keluarganya. Pembagian kekuasaan mirip dengan sistem feodal dari dunianya sebelumnya, keluarga bangsawan kecil akan membayar pajak dengan yang menengah untuk menjaga wilayah mereka, seperti ini sampai keluarga bangsawan berukuran besar yang hanya menjawab keluarga kerajaan. Keluarga bangsawan besar manapun akan mengendalikan sebuah kota, seperti keluarga Sosti dengan kota Mosgrove, dan akan menjalankannya sesuai dengan perintah dinasti kerajaan. Namun, pikiran Nuh sebagian besar tidak menyadari adanya nama-nama mengenai topik-topik ini, ia memusatkan begitu banyak pada kultivasi sehingga ia nyaris tidak ingat bahwa bangsa ini disebut utra. Jadi ada alternatif lain, saya akan tahu lebih banyak jika topik kultivasi tidak begitu disembunyikan untuk umum. Saya perlu memiliki satu atau dua rencana cadangan ketika saya meninggalkan keluarga. Jika ada satu hal yang Nuh yakin, itu akan menjadi kepergiannya dari keluarga Balvan di masa depan. Dia tahu bahwa kemungkinannya terbatas di lingkungan itu karena statusnya sebagai sehingga dia tidak punya rencana untuk tinggal, dia lebih suka menjadi buron seperti Orson daripada menghabiskan seluruh hidupnya melayani bangsawan, berharap suatu hari akan dihargai. Sayangnya, saya masih lemah, saya harus menunggu dantian saya terbentuk dan sikap saya ditentukan sebelum berpikir untuk melarikan diri. Saya juga akan memerlukan rencana umum tentang bagaimana menjadi lebih kuat tanpa dukungan para bangsawan dan ada situasi tentang ibu saya juga. Tidak ada solusi langsung untuk masalah-masalahnya, jadi dia hanya memilih bahwa dia akan memikirkannya ketika dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai hal. Hidup terus berjalan seperti biasa di lingkaran luar. Dengan pengecualian upacara pemakaman Susan, Nuh tidak melakukan apapun selain melatih dan membersihkan bungkusan binatang buas yang ajaib. Beberapa hari setelah ia berusia 12 tahun, peristiwa besar terjadi, titik akupunturnya benar-benar berhenti menyerap, nafas, siklus ketiganya selesai. Pada siklus berikutnya, dia akan mendapatkan tubuh peringkat 2. Saat ini, Nuh berada di ruang penyiksaan di bawah gedung penjaga, dia berteriak kesakitan diikat ke meja logam. Wilam ada di sebelahnya, meneriakan jumlah titik akupuntur yang akan dihancurkannya. Ketujuh titik akupuntur hancur, pusaran terbentuk, fokus. Nuh, pada saat itu, sudah terbiasa dengan perawatan atau setidaknya untuk prosedurnya. Rasa sakit yang akan dia rasakan karena acu poinnya rusak masih sama mengerikannya dengan yang lain, tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan energi mentalnya, dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengelola agar tetap sadar. Perasaan biasa kematian mendekati pikiran Nuh tetapi itu tidak bisa membuatnya berkedip, dia benar-benar fokus pada, nafas, yang terakumulasi di punggungnya. Setelah mencapai jumlah kepadatan yang layak, ia memanipulasi, breat, untuk masuk dan mengisi ruang di mana titik akupuntur sebelumnya berada. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi, nafas, bukannya terakumulasi di tempat kosong, diserap oleh tubuhnya. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa Nuh tidak merasakan peningkatan kekuatan, nafas telah benar-benar menghilang di dalam tubuhnya sementara perasaan kematian masih semakin dekat dengan kecepatan tinggi. Dia mencoba lagi untuk mengalirkan, breat, di titik-titik akupuntur sebelumnya tetapi hal yang sama terjadi. Dia kehilangan apa yang harus dia lakukan. Setiap helai, nafas, yang dia coba kumpulkan akan diserap oleh tubuhnya dan dia bahkan tidak tahu kenapa. Pada saat itu, setetes cairan hitam yang familiar dikeluarkan oleh lengan kanannya, melihatnya Nuh akhirnya mengerti, dia sedang mengalami kemajuan pangkat tubuhnya. Apakah, nafas, diserap mendorong tubuhku lebih tinggi? Apakah ini berarti bahwa saya tidak dapat membentuk acu poin sampai tubuh saya maju? Dia tidak bisa memikirkan penjelasan yang berbeda dan dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada William karena kegelapan semakin dekat di benaknya sehingga dia hanya pergi keluar dengan proses penyerapan. Dia terus-menerus menyerap, breat, tanpa berhenti untuk memeriksa apakah acu poinsnya terbentuk. Cairan hitam mulai dikeluarkan dari tubuhnya dengan kecepatan tinggi. William menahannya menonton proses ini dengan khawatir. Dia mengerti bahwa muridnya menghadapi beberapa masalah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu, jadi dia membiarkan tangannya ternoda oleh zat hitam sambil tetap di atas meja. Sementara itu, Nuh seluruhnya ditutupi oleh cairan saat ia bergegas dalam proses penyerapan untuk menghindari ditelan oleh kegelapan. Kemudian, akhirnya, breat mulai menumpuk membentuk acu poinsnya. Dia buru-buru mengisolasi acu poin yang baru terbentuk menunggu mereka untuk memadat dan menghubungkan diri mereka ke tubuhnya. Dia benar-benar mengabaikan rasa sakit yang disebabkan oleh proses koneksi dan hanya berfokus pada hambatan yang menginkubasi campuran, breat, dan pecahan tulang. Campuran itu, pada akhirnya, menjadi padat dan dia merasakan gelombang kekuatan luar biasa mengalir di dalam dirinya. Seperti sebelumnya, ia menunggu lebih lama sebelum melepaskan penghalang di sekitar titik akupuntur yang baru dibentuk agar benar-benar yakin bahwa perawatannya berjalan dengan baik. Tubuhnya terasa sangat kuat. Pikirannya lelah dan energi mentalnya hampir sepenuhnya dikeluarkan, tetapi tidak ada rasa sakit yang datang dari punggungnya. Dia memberikan tarikan yang kuat dengan lengannya dan rantai logam yang mengikat tangannya patah. Kemudian dia melakukan hal yang sama dengan kakinya dan rantai yang menahannya hancur. Dia berdiri di atas meja logam mencoba merasakan tubuhnya tetapi pikirannya terlalu lelah karena rasa sakit yang dia alami untuk mengukur kekuatan barunya dengan tepat. William, sementara itu, tersenyum hangat memandangnya, dia bangga dengan murid ini yang terus-menerus melampaui kesulitan dengan tekad dan keberanian. Nuh turun dari meja dan membungku kepada tuannya, itu adalah pertama kalinya dia bisa melakukan itu setelah menyelesaikan perawatan. Terima kasih banyak, tuan. Oh benar, tampaknya karena tubuhku menerobos. Aku tidak akan perlu terbaring di tempat tidur kali ini sehingga kita bisa bertanding besok. Aku ingin merasakan kekuatan tubuh baruku. Senyum di wajah William menghilang, digantikan oleh ekspresi kesal. Kamu gila kerjaan? Besok kamu akan membersihkan kamar ini untuk menyingkirkan kotoran yang dikeluarkan tubuhmu. Dan kamu akan melakukan misi tambahan untuk membayar borgolku. Bagian bawah formulir. Bab 35. Ketika Nuh bangun keesokan paginya ia jelas merasakan peningkatan kekuatan tubuhnya. Dia telah mandi sebelum tidur untuk membersihkan kotoran yang dikeluarkan tubuhnya selama kenaikan pangkat dan sekarang dia berdiri di kamarnya merasakan setiap perubahan yang bisa dia rasakan dengan penuh perhatian. Yang paling langsung adalah bahwa otot-ototnya bertambah besar dan lebih jelas, tidak ada satu inci pun lemak yang hadir pada mereka, memberikan sosok Nuh penampilan yang ramping dan kokoh meskipun ia masih cukup pendek. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam tubuhnya. Tujuh titik aku puntur di punggungnya menyerap, nafas, dengan kecepatan setidaknya dua kali lebih tinggi daripada yang terjadi pada siklus sebelumnya. Kuantitas yang dipegang tubuhnya telah meningkat tiga kali lipat dan kualitasnya tampak lebih tinggi. Dengan jumlah ini, aku bisa meluncurkan serangan kekuatan penuh setidaknya enam kali sebelum kehabisan, beriat. Aku bahkan tidak memperhitungkan kecepatan baru di mana aku memulihkannya, aku mungkin juga punya energi untuk serangan lain ketika enam lainnya digunakan, dan ini sementara siklus keempat bahkan tidak lengkap. Kekuatan yang baru ditemukan itu membuat Nuh ingin sekali berdebat dengan tuannya sehingga ia buru-buru mengenakan kimono putih dan bersiap-siap untuk keluar dari ruangan sebelum suatu pikiran menghentikan jejaknya. Benar, pertama saya harus membersihkan ruang penyiksaan. Dentang. Suara bentrok pedang terdengar di sebuah ruangan di gedung penjaga. Nuh berperang melawan William dengan keputusan dan resolusi sementara membiasakan tubuhnya. Sudah beberapa waktu sejak William harus menjatuhkan tongkat kayu dan menggunakan pedang sungguhan untuk memblokir serangan Nuh. Namun demikian, Nuh tidak pernah bisa melampaui pertahanan tuannya, William hanya akan memblokir serangan yang datang kepadanya saat mengomentari eksekusi. Namun, kebahagiaan untuk perbaikan tubuhnya tidak hadir pada ekspresi Nuh, yang memancarkan dingin dan konsentrasi. Dia telah bertemu dengan ibunya sebelum pergi ke sesi perdebatan dan kecewa melihat memar besar di wajahnya tepat di bawah mata kiri. Semacam tekanan telah terbentuk di benaknya, mempercepatnya untuk meningkat lebih cepat sebelum sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi. William memperhatikan kondisi pikiran muridnya dan mengangkat taruhan pelatihan sebagai bentuk penghormatan atas tekadnya. Hanya ketika Nuh bernafas berat dan berkeringat deras, tuannya memutuskan untuk menghentikan perdebatan dan duduk di lantai untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya. Nuh duduk berlutut di tempat di depannya dan mengurutkan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Jadi, bagaimana tubuh peringkat 2? William memulai pembicaraan. Ini benar-benar luar biasa. Kekuatan dan kecepatanku naik ke tingkat yang tidak masuk akal. Aku percaya bahwa sekarang aku benar-benar melintasi batas-batas binatang ajaib peringkat 3. William mengangguk. Dia tahu bahwa setiap kenaikan pangkat menyumbang peningkatan kekuatan secara tiba-tiba dan bahwa semakin tinggi tingkat pangkat, semakin besar perbedaannya dengan tingkat sebelumnya. Nuh memilih pertanyaan pertamanya. Tuan, apakah kultifator semuanya idiot? William terkejut dengan pertanyaan itu dan tidak bisa tidak bertanya apa artinya. Apa maksudmu? Nah, dalam misi melawan Orson saya menyadari bahwa para kultifator memiliki Yah, sifat-sifat aneh dalam kepribadian mereka. Awalnya William bingung tetapi kemudian menyadari sesuatu melihat ekspresi muridnya yang kompleks dan menjadi jengkel. Kamu, bocah yang pada usia 8 skemet menjaganya untuk teknik, bocah yang dalam 4 tahun tidak melakukan apa-apa selain melatih dan bertarung, bocah yang tidak bisa memikirkan apapun selain kultifasi sepanjang hari, mengatakan bahwa kultifator itu aneh. Nuh sepertinya terkejut dengan kata-kata ini tetapi hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. William menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Bukan proses kultifasi yang menyebabkan kehasan ini, melainkan seseorang membutuhkan mereka untuk terus mengejar kekuasaan. Hanya kepribadian yang kuat yang dapat melanjutkan perjalanan panjang ini tanpa tergerak oleh banyak kesulitan yang akan ditemui. Nuh, tercerahkan. Metode yang memelihara tubuh membutuhkan meditasi yang konstan dan kesabaran yang besar untuk dilatih, dan itu adalah teknik yang paling mudah untuk dipraktikkan. Sebagian besar orang hanya bosan atau bosan dengan metode seperti itu, tidak heran mereka tidak bisa mengejar kekuatan yang lebih tinggi. Siapa yang mau berlatih setiap hari dalam seni bela diri sampai tubuhnya kelelahan? Siapa yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap rune yang akan membuatnya sakit dan kelelahan? Hanya orang yang berkemauan keras, dan mereka umumnya memiliki kehasan di dalam diri mereka yang tidak mau ditinggalkan, seperti sikap keras kepala Nuh dalam pencariannya akan kekuasaan atau sikap sandi yang tidak peduli. Kurasa aku mengerti sekarang, tapi ada satu hal lagi. Nuh hendak bertanya tentang akademi di kota kerajaan tetapi kemudian keraguan terlintas di benaknya. Dia menahan diri dari berbicara bagian terakhir dari kalimat dan mengubah topik pembicaraan pada saat terakhir. Bisakah aku melihat informasi tentang pembudidaya di negara ini? Kau tahu? Pengetahuan tentang topik ini cukup tersembunyi dan aku bahkan tidak tahu di mana mencarinya. William tercengang tetapi kemudian mengangguk beberapa kali dengan senyum cerah di wajahnya. Kamu akhirnya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah negara ini. Jangan khawatir, aku akan membawa buku dari lingkaran dalam pada pertemuan kita berikutnya. Untuk berpikir bahwa aku akan hidup sampai kamu bertanya padaku sesuatu yang tidak menyangkut pelatihan. Nuh memiliki senyum bersalah di wajahnya, hanya setelah dia meninggalkan ruangan itu akhirnya dia bisa santai. Aku hampir membuat kesalahan. Saya tahu bahwa guru peduli dengan saya tetapi apa yang akan terjadi jika dia mengerti bahwa saya ingin meninggalkan keluarga. Apakah dia akan membantu saya atau akankah dia menghukum saya? Hanya untuk memastikan itu lebih baik untuk tidak mengungkapkan apapun dengannya sampai Forging of Seven Hells selesai. Lagi pula, aku juga tidak benar-benar tahu bagaimana menuju ke kota royal. Nuh kembali ke kamarnya sambil berpikir keras. Dia benar-benar tidak suka menyembunyikan barang-barang dari William karena dia sangat membantunya, namun masa depannya lebih dulu. Dia tidak bisa menerima untuk menjadi penjaga sederhana dalam hidupnya, dia ingin bebas melayang di langit tanpa ada orang yang memiliki kekuatan untuk menghalanginya dan untuk melakukan itu dia membutuhkan kekuatan yang dia tidak dapat menemukan tinggal di rumah besar. Sepertinya sudah menjadi sifatku untuk mengecewakan orang-orang yang mencintaiku. Saya minta maaf guru, tetapi tidak ada kesempatan bahwa saya hanya akan menerima status saya sebagai nasib saya. Saya harap Anda bisa mengerti. Karena kebiasaan, dia memilih pedang dan berlatih. Nafas, di tubuhnya diisi kembali oleh seperempat sejak perdebatan berakhir. Bagian bawah formulir. Bab 36. Hanya ada satu masalah dengan gaya hidup Nuh. Dia terus berlatih dan bertarung tetapi satu aspek menekannya. Bagaimana aku bisa memberitahu mastit bahwa Rune di lautan kesadaranku hampir selesai. Sudah dua setengah tahun sejak ia memulai pelatihan untuk energi mentalnya, tetapi dengan keuntungan kelahirannya memberinya, ia hampir menjadi penyihir peringkat satu. Yah, aku akan memikirkannya setelah misi ini. Setidaknya tidak ada masalah dengan pengobatan kelima. Sekitar satu bulan yang lalu ia berhasil menyelesaikan siklus keempat dan memasuki siklus kelima. Rupanya, siklus tepat setelah kemajuan tubuh adalah yang termudah untuk diselesaikan, diikuti oleh siklus tengah yang membutuhkan waktu pemeliharaan yang lama, sampai siklus terakhir yang memaksa praktisi untuk menerobos barisan selama perawatan. Saya harus bisa mendapatkan tubuh peringkat tiga beberapa bulan setelah saya berusia 13, saya berharap bahwa perawatan terakhir akan mirip dengan yang keempat. Sejak kejadian tak terduga selama perawatan, Nuh lebih merefleksikan berbagai siklus metode tujuh neraka agar siap ketika situasi tak terduga lain muncul. Bagaimanapun, salah langkah selama proses akan menyebabkan kematiannya atau cedera permanen. Selama bulan-bulan ini, ia juga memperluas pengetahuannya tentang negara ini berkat banyak buku yang terus diberikan gurunya, dan, pada akhirnya, ia menemukan informasi yang ia inginkan. Kota kerajaan mengambil nama dari dinasti yang menjalankannya dan sejak 2000 tahun yang lalu telah disebut Elbas. Keluarga bangsawan manapun yang mengendalikan kota kerajaan akan menjadi dinasti. 2000 tahun yang lalu, keluarga Elbas berperang melawan keluarga kerajaan sebelumnya dan menang, sejak itu mereka tidak pernah kalah dari pemberontakan melawan mereka. Salah satu alasan mengapa mereka menolak begitu lama adalah penciptaan akademi. Akademi adalah tempat pelatihan terbaik untuk keturunan keluarga bangsawan dan untuk talenta muda. Akademi ini dibuat oleh keluarga Elbas sebagai sarana untuk membuat setiap individu berbakat dari generasi muda lebih dekat dengan keluarga kerajaan karena Anda bisa mendapatkan prestisius posisi di kota kerajaan begitu Anda lulus dari akademi. Ini adalah langkah cerdas yang meningkatkan kekuatan mereka sambil menurunkan keluarga bangsawan pada saat yang sama, itu sebabnya mereka berinvestasi begitu banyak di dalamnya memberikan akses ke banyak teknik dan mantra kepada siswa-siswanya. Masalahnya adalah saya hanya bisa masuk melalui kompetisi. Akademi mendaftar dua kali per tahun dan hanya melalui dua metode, uang dan kekuatan. Anda bisa membayar jumlah emas dan barang-barang berharga selangit atau Anda harus memenangkan kompetisi yang dibuatnya melawan pesaing lainnya. Tak perlu dikatakan, satu-satunya pilihan Nu adalah metode kedua. Aku bahkan menyiapkan beberapa rute pelarian ketika saatnya tiba, aku hanya bisa berharap itu akan mendekati waktu salah satu kompetisi pendaftaran. Setelah mendapatkan informasi tentang Akademi, Nu baru saja memeriksa peta tentang Benua Utra untuk merencanakan beberapa rute pelarian menuju tempat-tempat di mana seleksi akan dilakukan. Ketika dia melakukan brainstorming tentang penemuannya baru-baru ini, Nu melaju cepat melintasi hutan Evergreen. Misinya terdiri dalam menemukan sekelompok bandit yang menyerang karavan pedagang yang mengangkut bagian tubuh binatang ajaib. Dia harus mengeksekusi para bandit dan mengambil barang-barang. Tuannya meyakinkannya bahwa mereka bukan pembudidaya yang sangat kuat dan bahwa ia dapat memilih hadiah untuk misi antara pedagang yang dicuri. Laporan mengatakan bahwa grup ini menyebut diri mereka, bayangan abu-abu, dan mereka memiliki tujuh anggota. Pada tahun lalu, mereka beroperasi di zona dekat hutan Evergreen sehingga markas mereka seharusnya ada di sini tetapi bahkan setelah beberapa penyelidikan, mereka tidak pernah ditemukan. Saya kira Sandi dan Mark sedang sibuk di tempat lain agar guru memilih saya untuk misi ini. Dengan energi mentalnya yang kuat, Nu adalah salah satu kandidat terbaik untuk misi ini karena dia dapat merasakan dengan jelas lingkungan di sekitarnya. Itu adalah hari kedua di dalam hutan, tetapi dia masih harus menemukan jejak para bandit. Meskipun permukaan hutan Evergreen lebih besar dari yang diputuskan oleh keluarga Balvan dan penuh dengan binatang buas yang berbahaya, daerah di dekat perimeternya relatif aman karena keluarga Sosti secara berkala akan mengirim tentara untuk membersihkannya dari bahaya untuk membuat rute pedagang lebih aman. Tuan berkata bahwa jika saya tidak menemukan apapun setelah satu bulan pencarian, saya bisa menyerah dan kembali ke rumah besar. Jadi, misi soliternya telah dimulai. Nuh akan melakukan perjalanan di siang hari untuk mencari jejak Greysados dan berlatih di malam hari di Runexier. Dia menyukai jenis misi ini karena memungkinkan dia untuk belajar bagaimana bertahan hidup di Padang Belantara, dia menganggapnya sebagai persiapan untuk pelarian besar di masa depan. Setelah satu minggu penjelajahan, ia tetap tidak menghasilkan apa-apa. Nuh tidak benar-benar ingin gagal dalam misi, atau untuk mengatakan lebih baik, dia tidak ingin menyerahkan hadiah gratis dari deposit para bandit. Dia berdiri di pohon jauh di dalam pikirannya sampai dia punya ide. Bagaimana jika aku mengikuti karavan? Gagasan itu sepertinya patut dicoba, jadi dia bergerak menuju perimeter hutan ke arah kota Mosgrove. Dia menunggu di sana selama tiga hari, membiarkan melewati karavan yang terlalu kecil atau tampak seperti mereka tidak membawa sesuatu yang penting sampai dia akhirnya menemukan target yang sempurna. Itu adalah karavan besar yang terbuat dari dua gerbong yang berbeda. Itu memiliki lambang merah besar bertuliskan di sisinya yang mewakili seekor harimau dengan sayap di punggungnya. Nuh mengira bahwa itu milik salah satu keluarga bangsawan ukuran menengah di wilayah Sosti. Salah satu gerbong dikendarai oleh sekelompok tentara yang berganti peran kusir di antara mereka sendiri, sementara yang lain gerbong gendut tanpa janggut dan seorang gadis muda berada di posisi pengendara. Yang itu terlihat seperti target ideal dari bayangan abu-abu, para prajurit tidak terlihat sekuat itu tetapi bagi keluarga bangsawan mengirim mereka untuk melindungi pedagang, itu berarti bahwa barang yang mereka bawah harus memiliki nilai. Energi mental dapat digunakan untuk memindai lingkungan tetapi juga untuk mengevaluasi kekuatan seseorang, namun sebelum menjadi mage, ketepatannya masih akan kurang. Untuk mengevaluasi para prajurit ini, level Nuh sudah lebih dari cukup. Jadi sudah diputuskan, aku akan mengikuti mereka. Bab 37. Karavan mengambil jalan setapak di dalam hutan Evergreen. Nuh melompat dari pohon ke pohon mengikutinya dari jarak yang cukup jauh, dia menunggu saat Grey Shadows muncul. Dia bosan, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sesuatu terjadi atau memasuki rentang persepsinya, sangat kontras dengan hari-harinya yang biasa dihabiskan untuk latihan sampai dia harus tidur untuk pulih. Sementara itu, di Karavan, Queen adalah seorang pedagang yang mengambil pekerjaan keluarganya pada usia 16 tahun. Dia berbakat dalam seni perdagangan dan berhasil meningkatkan posisinya hingga menjadi pedagang pilihan keluarga merger, keluarga bangsawan menengah di bawah domain keluarga Sosti. Saat ini, dia sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah besar merger, yang terletak di sisi lain hutan tidak jauh dari perimeter. Dia telah berhasil menjual barang-barang yang diberikan kepadanya oleh keluarga bangsawan di pasar kota Mosgrove dan menghasilkan jumlah yang cukup besar. Karena perjalanan bisnis berjalan baik, suasana hatinya menyenangkan ketika dia mengambil jalan yang lebih pendek kembali ke rumah besar tanpa peduli akan bahaya hutan, lagi pula, dalam pembelaannya, dia adalah prajurit dari keluarga bangsawan. Haha, jika leluhurku ingin melihatku sekarang, saya sendirian meningkatkan status keluarga saya sehingga keluarga bangsawan benar-benar melindungi saya selama perjalanan saya. Ini adalah pikirannya. Tentu saja, dia tahu bahwa misi tentara adalah untuk melindungi barang-barang dan bukan dia, tetapi suasana hatinya tidak terpengaruh karena perjalanannya kali ini benar-benar menguntungkan. Setelah saya menyelesaikan perdagangan dan mengembalikan barang-barang yang dipertanggungjawabkan, saya akan memiliki cukup uang untuk pensiun dan membangun rumah kecil. Siapa tahu, dalam beberapa generasi keluarga saya mungkin menjadi bangsawan. Pandangannya tanpa sadar beralih ke gadis muda di sebelahnya. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa sejak istrinya meninggal, namun anak perempuannya ini mewarisi bakatnya sebagai pedagang. Queen mengajarinya semua pengetahuan dan pengalamannya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dekat mengatur rumahnya sendiri. Aku ingin dia menikah dengan seseorang dari keluarga berukuran kecil, tetapi jika aku menunggu sebentar, dia benar-benar bisa berusaha untuk menjadi istri pertama dalam ukuran menengah. Lagipula, hubungannya dengan tuan muda dari keluarga merger tidak terlalu buruk. Queen tersesat dalam pikirannya sementara karavan terus berjalan. Dia hanya akan merencanakan hal-hal dan mengurutkan inventaris selama perjalanan lancar. Namun, satu minggu setelah pintu masuknya di hutan Evergreen, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah panah, ditembak dari belakang pohon, menabrak kuda yang membawa kereta di depan. Kuda itu jatuh mati di tanah segera ketika tiga sosok keluar dari persembunyian mereka. Para prajurit menjadi marah dan melompat dari kereta meneriaki mereka. Bagaimana kamu berani menyerang kereta keluarga merger? Kamu pasti lelah hidup. Ketiga sosok itu memiliki jubah abu-abu berkerudung yang benar-benar menutupi wajah mereka dan lengan baju besar yang menyembunyikan tangan mereka. Salah satu dari mereka mulai tertawa ketika prajurit itu mengancam mereka. Haha, apakah kamu mendengarnya bayangan kedua, bayangan ketiga? Dia benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka. Yang lain menjawab, bayangan pertama, jangan khawatir, mereka akan segera mengerti. Seperti itu semacam sinyal, ketiga pria berkerudung langsung menyerang para prajurit, melemparkan pisau dan menghunuskan pedang pendek dari lengan baju mereka. Para prajurit memblokir serangan mereka dan mulai mengepung mereka. Lagi pula, ada lima tentara melawan mereka bertiga, keuntungan dalam jumlah terlihat dengan sendirinya. Namun pada saat itu, panah lain melesat dari balik pohon dan mengenai salah satu kaki tentara dan dua pria berkerudung keluar dari persembunyian mereka. Dengan prajurit yang terluka, para pencuri memiliki keuntungan, namun mereka tampaknya tidak terlalu fokus untuk membunuh musuh-musuh mereka. Queen bersembunyi dengan putrinya di dalam gerbong sejak penyerangan dimulai, dia tahu bahwa barang-barang itu adalah misi inti prajurit sehingga dia dengan cerdas memilih untuk bersembunyi di antara mereka. Dia cukup santai dalam seluruh proses karena dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan keluarga menengah. Jangan khawatir, pencuri sederhana tidak akan berani membunuh siapapun yang memakai lambang keluarga bangsawan, bahkan jika mereka menggunakan kehidupan kejahatan mereka masih takut akan kekuatan di belakang para bangsawan. Dia menghibur putrinya ketika sebuah suara memotongnya. Dia imut yang tepat, kita terlalu takut pada pembudidaya kuat yang melindungi mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa kita hanya akan melarikan diri ketika kita melihat lambang mereka. Queen terkejut, sesosok tubuh berkerudung berada di ujung kereta sambil melihat barang-barang. Dia melakukan gerakan tangan dan semua persediaan tersedot ke dalam lengan bajunya. Terima kasih banyak. Pencuri itu dengan ringan membungkuk dan kemudian bergegas keluar kereta, dalam beberapa kesempatan dia menghilang di antara pepohonan. Queen kehilangan semua kekuatannya saat melihat ini dan mengeluarkan pernyataan yang lemah. Aku hancur. Memutar waktu sedikit, Nuh masih mengikuti karavan. Sudah tujuh hari, tetapi masih belum ada tanda-tanda grey shadows. Ini sangat membosankan. Jangan bilang bahwa itu adalah keputusan yang salah untuk mengikuti karavan ini dan mereka mengejar yang lebih miskin. Nuh bersembunyi di puncak pohon tetapi keraguan mulai menumpuk di benaknya. Dia bersiap-siap untuk menghabiskan waktu dengan melihat rune ketika dia merasakan sesuatu mendekati posisi karavan. Dia benar-benar mengubah keadaan pikirannya menjadi konsentrasi penuh dan menatap pada peristiwa yang terjadi di tanah. Dia melihat seorang pria berkerudung menembakkan panah untuk membunuh kuda di gerbong depan dan kemudian tiga pria berkelahi dengan para prajurit. Dia melihat para prajurit perlahan-lahan pergi ke posisi pasif ketika dua pria lainnya muncul, tetapi dia menunggu. Dia harus tahu bagaimana mereka akan mencuri barang dan di mana mereka akan meletakkannya. Adapun nasib karavan, dia tidak peduli. Pada saat itu, sosok cepat masuk ke dalam gerbong belakang dan keluar setelah beberapa kali. Beberapa detik kemudian, pedagang keluar dari gerbong merangkak di tanah dan menunjuk ke arah di mana sosok itu pergi. Kulit pedagang itu pucat dan dia tampak tanpa kehidupan. Kondisi Queen membuat Nuh memahami situasi. Barang-barang telah dicuri. Setelah kesadaran meringankan pikirannya, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung melompat mengejar sosok di hutan. Jika seseorang melihat dari atas hutan, dia akan melihat titik hitam berlari dengan kecepatan tinggi di atas pohon. Bab 38. Nuh melompat dari pohon ke pohon dengan kecepatan tinggi menuju kehadiran samar yang dia rasakan dengan pikirannya. Ketika sosok itu memasuki bidang pandangannya, dia memperlambat langkahnya untuk memastikan bahwa dia tidak akan diperhatikan. Anggota dari Grey Shadows terus berlari selama sekitar satu jam di dalam hutan tanpa menyadari sosok hitam bersembunyi di pohon-pohon di belakangnya. Kemudian dia berhenti di lokasi yang tampaknya acak dan bersembunyi di semak-semak, mungkin menunggu pengejar muncul. Setelah seperempat jam, dia keluar dari hutan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia dengan senang hati melipat lengan bajunya dan mengangkat lengan kanannya yang sekarang terbuka ke udara, kemudian dia menutup matanya dengan konsentrasi sambil mengerutkan alisnya. Sebuah binar keluar dari tangannya dan berbagai benda muncul di tanah. Ada bagian binatang ajaib, senjata, botol dengan cairan yang bersinar dan sebagainya, semua itu muncul entah dari mana. Pria berkerudung itu hendak menyortir barang-barang di tanah ketika sebuah pisau hitam muncul di tenggorokannya, diikuti oleh suara dingin yang mengancam. Katakan padaku bagaimana kamu melakukan itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Pria itu menyadari bahwa ia telah diikuti dan dikutuk secara internal. Aku yang tercepat di Grey Sados tetapi saudara-saudaraku seharusnya sudah berada di dekat sini sekarang, mungkin jika aku mengulur waktu sebentar. Rencana lelaki berkerudung itu sederhana namun efektif, jadi dia melakukannya. Oh, kamu tahu, itu teknik khusus yang diturunkan oleh leluhur Fa. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahwa rasa sakit yang tajam datang dari bahu kanannya menyerangnya memaksanya untuk berjongkok di tanah memegang bahunya. Namun, ketika tangannya mencapai titik di mana rasa sakit itu berasal, dia hanya merasakan cairan hangat mengalir darinya. Dia membuka matanya untuk melihatnya dan menemukan bahwa lengan kanannya telah menghilang dari tempatnya dan berada di tanah yang menodai warna merah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, bila hitam itu muncul kembali di tenggorokannya dan suara dingin itu terdengar lagi. Selanjutnya adalah lengan kiri kamu jika kamu tidak berbicara. Bayangan abu-abu ketakutan sekarang dan buru-buru menjelaskan dengan suara gemetar. I ini cincin ruang di tangan kanan saya, Pak. Jika Anda menggunakan energi mental Anda, Anda dapat mengikatnya dan menggunakannya untuk menyimpan benda-benda yang tidak hidup. Ini milik Anda, beri saya satu detik untuk melepaskan ikatan saya. Tidak dibutuhkan. Suara dingin terdengar terakhir kali dan kepala pencuri jatuh ke tanah terputus oleh tubuhnya. Nuh memandangi lengan yang putus di tanah dan menemukan cincin perak yang tampak sederhana. Dia mengambilnya di tangannya dan memfokuskan energi mentalnya untuk memeriksanya. Jenis koneksi dibuat dan gambar cincin yang setengah transparan muncul di lautan kesadaran Nuh. Ketika Nuh fokus pada cincin itu, ia bisa melihat ruang terpisah 30 meter kubik di dalamnya penuh dengan bahan berharga dan sejenisnya. Dia kagum. Dia mengalihkan pandangannya ke benda-benda di tanah dan hanya dengan rela, mereka tersedot ke dalam ruang cincin. Dia mencoba melakukan hal yang sama dengan mayat si pencuri dan hal yang sama terjadi. Kemudian dia berkonsentrasi lagi pada salah satu benda di dalam cincin dan tiba-tiba muncul di depannya. Letakkan benda itu kembali di ruang yang terpisah dan memeriksa cincin itu dengan hati-hati. Dari setiap sudut pandang itu terlihat seperti cincin normal. Hanya dengan memeriksanya dengan energi mental, samar-samar Anda bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengannya. Hal ini luar biasa. Tidak mungkin saya mengembalikannya. Jika saya menyembunyikannya di bawah pakaian saya, tidak ada yang bisa menemukannya. Sementara dia memikirkan hal ini, dia merasakan enam kehadiran datang dari hutan ke arahnya. Benar? Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Enam anggota Grey Saddles yang tersisa tiba di tempat Nuh dulu dan menjadi bingung melihat noda darah di tanah. Salah satu dari mereka menyentuh mereka dan berbicara dengan suara khawatir. Darahnya masih hangat, kupikir bayangan ketujuh diikuti dan terluka, karena kita semua tahu kemampuan bertarungnya cukup tidak konsisten. Salah satu dari mereka menjawabnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua barang curian ada di cincin antariksanya dan, tanpa itu, kita hanya perampok yang buruk. Jadi semua yang mereka miliki ada di dalam ring, tidak perlu membuang waktu. Nuh kembali dalam posisi bersembunyi di puncak pohon mendengarkan pembicaraan para pencuri dengan penuh perhatian untuk memastikan bahwa tidak ada lagi rahasia untuk diungkap. Begitu dia yakin bahwa cincin itu adalah alasan utama mereka berhasil beroperasi secara rahasia untuk waktu yang lama tanpa ketahuan, dia memotong udara ke arah mereka dan melompat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tebasan itu menciptakan bila angin yang menabrak anggota Grey Saddles yang tersisa yang mengejutkan mereka. Dua anggota kelompok terluka seketika dan hendak menghunuskan senjata mereka ketika sesosok hitam lewat di sebelah mereka, kepala mereka terlepas dari tubuh mereka seolah-olah mereka hanya bersandar pada itu. Nuh menyentuh tanah dan melepaskan empat tebasan angin lagi ke arah empat pria berkerudung yang tersisa, lalu ia mengikuti tebasan itu tanpa menunggu mereka menabrak. Setiap kali dia bergerak, kepala seseorang akan terputus, dia menggunakan seni bela diri peringkat tiga dengan kekuatan penuh. Sejak dia memasuki siklus kelima, batas penggunaan Dalam waktu kurang dari satu menit, Grey Sados semuanya mati dan dimasukkan ke dalam cincin ruang angkasa Nuh. Saya memiliki kurang dari dua minggu lagi untuk misi ini. Saya mungkin punya rencana bagaimana mendapatkan manfaat tertinggi darinya, tetapi saya harus membersihkan tempat ini terlebih dahulu dan masuk lebih dalam ke hutan untuk membuatnya bekerja. Nuburu-buru menggali medan yang ternoda darah dan menaruhnya di cincin ruang angkasa, lalu dia mengisi kembali lubang dan memeriksa lagi untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan jejak pertempurannya. Ini seharusnya cukup, sekarang aku harus menemukan tempat yang cocok di hutan untuk membuat deposit palsu. Saat dia memikirkan itu, dia berlari dalam garis lurus menuju bagian hutan yang lebih dalam. Bab 39 Jauh ke dalam hutan Evergreen, di daerah yang tidak ditebangi oleh keluarga Sosti. Nuh berdiri di depan pintu masuk sebuah gua kecil. Dia menemukan tempat ini setelah sehari penuh berlari ke hutan. Dia memasuki gua dan dengan hati-hati memeriksanya. Itu kotak besar 50 meter dan cukup gelap, tampaknya sempurna untuk niatnya. Nuh membongkar isi cincin ruang di tempat terdalam gua untuk membuat bukti palsu bahwa tempat ini, pada kenyataannya, deposit yang digunakan Grey Shadows. Kemudian, dia meletakkan tubuh-tubuh Ben pencuri di tanah dengan kepala masing-masing di dekat mayat-mayat itu. Untuk membuat fasad pertempuran lebih baik, dia menebas mayat mereka secara acak sampai dia puas dengan adegan yang ditampilkan. Dia akan mengangguk puas ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya yang membuatnya mengungkapkan senyum yang kompleks. Untuk berpikir bahwa kurang dari dua tahun yang lalu saya pertama kali membunuh manusia sementara sekarang saya memalsukan tempat pembunuhan untuk mencuri beberapa barang. Sejak peristiwa dengan Balor, dia tidak pernah ragu lagi untuk membunuh musuh-musuhnya. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya karena dia tidak punya waktu untuk memikirkannya tetapi sekarang situasinya berbeda. Dia secara aktif menutupi jejaknya untuk mendapatkan manfaat darinya, tetapi hal yang membuatnya depresi adalah sesuatu yang lain. Aku tidak merasakan apa-apa. Dia terus memandangi mayat-mayat yang sobek, tetapi tidak menemukan satu ons jijik atau rasa bersalah di dalam dirinya. Itu adalah misiku untuk membunuh mereka jadi aku hanya melakukannya, sekarang aku ingin barang-barang mereka tanpa konsekuensi jadi aku hanya mengamuk pada mayat mereka. Dia menatap beberapa saat sebelum dia menemukan jawaban yang dia cari. Hidup tidak memiliki arti, baik manusia maupun binatang ajaib. Namun, di dunia di mana seseorang bisa berdiri di atas semua hal, makna hidup dapat ditemukan dalam kekuasaan. Jika Anda seekor semut, Anda bisa tersapu oleh naga yang hanya lewat. Jika Anda adalah naga, Anda mungkin ditolak makan dengan gerakan tangan seorang penanam. Kekuasaan melampaui definisi baik dan jahat. Dan untuk mendapatkan kekuatan, mata Nuh pada saat kesadaran ini menjadi sangat gelap dan dingin. Aku harus rela membuat gunung mayat. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Ku rasa aku memang orang jahat. Pada akhirnya, dia tersenyum, proses menerima dirinya sepenuhnya ini membuat pikirannya jernih dari keraguan dan dia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Sekarang, mari kita periksa barang-barang. Nuh mendekati tumpukan barang curian di tanah dan mulai menyortirnya. Dia melihat melalui semua bagian tubuh semua binatang ajaib itu. Ada ekor serigala guntur, kaki, dan penjepit laba-laba berserat besi dan banyak lainnya yang Nuh tidak mengenali spesies, tetapi mereka semua dipisahkan dalam kelompok yang berbeda dari tumpukan. Aku tidak bisa menyimpannya, bahkan jika aku menyembunyikannya di luar angkasa, penggunaannya terbatas karena aku tidak tahu apa-apa tentang cara menempas senjata atau vendor yang mau membelinya. Dia yakin akan satu hal, semakin sedikit dia mencuri, semakin sedikit kemungkinan ditemukan. Selanjutnya, giliran senjata. Jumlah mereka sangat banyak dan tampaknya baru dipalsukan, paling cocok dengan pedang hitamnya sendiri. Meh, saya pikir saya bisa mengambil beberapa dari ini, saya tidak perlu menggunakannya tetapi mereka dapat diperdagangkan lebih mudah. Mereka bisa menjadi dana cadangan saya, 10-12 dari mereka harus menjadi angka yang adil. Nuh mengambil berbagai senjata dari jenis yang berbeda dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan kemudian memindahkan 40 atau lebih yang tersisa dalam kelompok dengan bagian tubuh binatang buas. Dalam tumpukan item asli, hanya kotak yang berisi pil atau botol dengan cairan aneh yang tersisa. Apakah obat-obatan ini efeknya harus baik jika disimpan dengan item lain? Dia mengambil beberapa pil di tangannya dan mengendusnya satu per satu, kadang-kadang dia akan merasakan bau mual yang hampir membuatnya pingsan, kadang-kadang bau samar yang membuat nafas di tubuhnya gelisah. Hal-hal ini sangat kuat, saya tidak bisa mengambilnya dengan sembarangan, mari kita singkirkan mereka untuk saat ini dan fokus pada mereka yang memiliki deskripsi. Hanya ada 3 obat yang memiliki deskripsi terlampir, yang pertama ia ambil adalah sebuah kotak dengan botol-botol gelap di dalamnya. Esensi bis, darah terkonsentrasi dari binatang buas yang disempurnakan untuk digunakan oleh manusia. Oleskan pada titik-titik penting dari teknik memelihara tubuh untuk meningkatkan rasio penyerapan nafas. Efeknya meniru kemampuan penyerapan bawaan dari binatang ajaib untuk meningkatkan kecepatan budi daya tubuh. Efeknya akan berkurang jika digunakan terlalu banyak. Ada 12 botol di dalam kotak, namun mereka langsung menghilang di dalam cincin ruang angkasa ketika Nuh selesai membaca efeknya. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan tentang mencuri mereka. Lalu ia mengambil sebuah kotak kecil yang berisi 3 pil merah. Pil dalam api, menelannya akan menciptakan sensasi terbakar yang memperkuat bola di lautan kesadaran. Membantu menstabilkan pikiran dalam pelatihan untuk penyihir peringkat 1. Nuh memandang 3 pil sebentar sebelum memutuskan untuk meletakkannya ditumpukan item di tanah. Energi mental saya sudah mendekati tingkat peringkat 1 dan tekanan konstan yang saya alami selama perawatan memiliki efek yang sama. Bahkan jika saya dapat memiliki sedikit peningkatan stabilitas mental, mereka tidak sepadan dengan risikonya. Kekhawatiran konstan dalam pikiran Nuh adalah bahwa jika ia mencuri terlalu banyak barang, ia bisa menjadi salah satu tersangka. Karena barang-barang ini telah berada di tangan Grey Shadow selama sekitar 1 tahun, itu normal untuk berpikir bahwa mereka telah menggunakan beberapa dari mereka, namun Nuh masih ingin bermain aman dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Terakhir. Dia mengambil kotak kecil yang terlihat lebih halus daripada yang lain, hanya ada 1 pil coklat besar di dalamnya. Pil bumi, meningkatkan kepadatan, breat, di dantian. Ini membantu dalam memecah tahap dalam satu peringkat pembudidaya. Ini memiliki tingkat keberhasilan 100% menembus tahap cair dan tingkat keberhasilan 80% untuk tahap padat. Jika digunakan pada dantian peringkat 2, tingkat keberhasilan berkurang sebesar 60%. Ini adalah pertama kalinya Nuh mendengar tentang tahapan di jajaran dantian. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya ia memiliki informasi tentang penanaman dantian sama sekali. Bab 40. Di sebuah gua, jauh ke dalam hutan Evergreen, seorang pria muda duduk di tanah dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia mengolesi cairan hitam di punggungnya sambil melihat lembaran dengan tulisan rumit di atasnya. Esensi binatang buas ini baik, aku menyisikan berminggu-minggu makanan untuk menggunakannya dan aku masih punya delapan botol tersisa. Pemuda itu tentu saja Nuh. Dia menggunakan sisa waktunya untuk misi memanfaatkan barang yang dia pilih untuk disimpan. Aku bertaruh pil bumi akan luar biasa juga. Pada akhirnya, dia terlalu tergoda untuk tidak menyimpan pil coklat untuk dantian. Setelah beberapa jam, ia menghentikan pelatihannya dalam rune kesiar meskipun ia jauh dari batas kemampuannya. Dia tidak pernah lupa bahwa dia masih di hutan belantara, dia harus siap jika serangan tiba-tiba dari binatang buas tiba. Aku yakin bau ini membuat mereka menjauh. Dia melihat ke arah mayat-mayat yang sekarang mulai membusuk. Bau yang mereka keluarkan sangat menyengat, tetapi Nuh tidak peduli, mereka harus tetap di tempat mereka untuk menciptakan pemandangan pertempuran yang sempurna. Nuh sudah membuat rencana untuk tampil sesuguh mungkin dan untuk melaksanakannya dia membutuhkan tiga hari, jadi dia memutuskan untuk menggunakan hari-hari yang tersisa sebelum mereka untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Saya dapat menggunakan dua botol esensi binatang buas per hari, dalam empat hari saya akan keluar dari mereka dan saya dapat mulai mempersiapkan kepulangan saya ke mansion. Saya bertanya-tanya berapa banyak siklus kelima yang bisa saya selesaikan. Beberapa hari setelah botol obat dikosongkan, Nuh membawa setumpuk besar barang yang diikat bersama dengan pakaian anggota Grey Shadows yang sudah mati. Dia tidak akan mengangkatnya karena bentuknya terlalu tidak nyaman untuk dinaikkan jadi dia hanya menyeret barang dengan seutas tali. Ini akan meninggalkan sejumlah bukti bahwa versi cerita saya adalah yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Queen merasa putus asa. Dia berkemah di perimeter hutan Evergreen dekat kota Mosgrove menunggu perintah dari keluarga merger. Hanya tiga prajurit yang berdiri berjaga di atasnya, sementara dua lainnya pergi ke rumah keluarga mereka untuk memberi tahu lingkaran dalam peristiwa tersebut selama perjalanan. Namun hampir dua minggu telah berlalu, dan dari utusan keluarga itu masih belum ada jejak. Aku benar-benar hancur, bahkan jika mereka berhasil mengambil kembali barang-barang saya tidak akan menerima bagian dari itu. Saya bahkan mungkin kehilangan posisi istimewa saya sebagai pedagang mereka. Mimpiku, rencanaku, semuanya hancur. Dia benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini dan penjaga yang tersisa mulai memperlakukannya dengan dingin walaupun pekerjaan melindungi kiriman adalah milik mereka. Di dunia ini, selalu yang lebih lemah untuk disalahkan atas situasi yang salah. Tes, jika idiot pedagang itu tidak mengambil jalan setapak di hutan, semuanya bisa dihindari. Kamu benar, sekarang posisi kita di penjaga akan sangat terpengaruh karena orang yang serakah. Dan kita juga harus berdiri di sini bersamanya. Para penjaga berbicara dengan suara keras sehingga Queen dapat dengan jelas mendengar mereka. Putrinya memahami situasi dan tetap diam sepanjang waktu, takut bahwa satu kata yang diucapkan salah dapat memicu kemarahan para prajurit. Pada saat itulah seorang bocah berpakaian hitam dan berkeringat keluar dari garis hutan dengan membawa setumpuk besar barang yang diikat bersama oleh pakaian bernoda darah. Kelompok dari keluarga merger menatap dengan mata lebar pada sosok kecil yang menyeret beban empat kali lipat dari tubuhnya. Queen memandang barang-barang itu dan mengenali beberapa di antaranya sebagai barang yang dicuri darinya. Dia buru-buru mendekati pria muda itu berteriak keras. Tunggu, tunggu, kamu, nak, dari mana kamu mendapatkan barang-barang itu? Kegembiraan karena menemukan asetnya membuatnya berbicara tanpa rasa hormat. Nuh memandangi si pedagang gendut dan menjawab dengan acuh tak acuh sambil melanjutkan jejaknya. Menemukan mereka di hutan. Queen akhirnya merasakan harapan setelah dua minggu putus asa. Ada beberapa barang yang dicuri dariku di antara barang-barang yang kamu bawa. Tolong, kembalikan kepada saya. Nuh masih tidak berhenti dan hanya mengajukan pertanyaan singkat. Apakah kamu punya bukti? Queen kehilangan kata-kata dan baru sekarang menyadari bahwa pria muda di depannya tidak mungkin sederhana. Dia, setelah semua, kembali dari hutan dengan beban besar di punggungnya. Ketika dia melihat tanda-tanda terseret di tanah dia menyadari dengan ketakutan bahwa dia tidak bisa melihat dari mana tanda-tanda itu dimulai. Untuk berapa lama dia membawa beban seberat itu? Para penjaga meskipun memiliki pikiran lebih lambat daripada pedagang dan ketika mereka mendengar percakapan mereka dengan sombong mendekati barang-barang. Nah, jika pedagang mengatakan bahwa ini adalah barang kami maka itu benar. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat datang ke rumah merger untuk mengajukan permohonan pengembalian uang. Para prajurit hanya melihat kekayaan ditumpukan di depan mereka dan sudah membayangkan hadiah yang akan diberikan keluarga ketika mereka membawanya kembali. Tepat ketika salah satu dari mereka akan membatalkan kemasan yang terbuat dari pakaian untuk memeriksa barang-barang, tendangan datang ke arahnya. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, itu menabrak dada prajurit mengirimnya terbang sejauh 5 meter sebelum jatuh di tanah tak sadarkan diri. Di tempat dia sebelumnya, Nuh sekarang berdiri dengan kaki kanannya masih terangkat. Jadi kamu ingin merampok keluarga Balfanku dari hadiah yang didapat dari misi yang ditugaskan oleh keluarga Sosti. Nuh tanpa malu menggunakan nama-nama keluarga bangsawan untuk menghentikan klaim mereka pada item. Kelompok itu tercengang melihat seorang anak menabrak seorang prajurit hanya dengan satu serangan, sikap mereka segera menjadi lebih hormat. Nuh hanya mendengus dan kembali ke menyeretnya ke rumah Balfan, namun, sebelum dia bisa bergerak lagi, Queen menempatkan dirinya di depannya dengan senyum lebar di wajahnya. M, Tuan Muda, saya ingin meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Benda yang Anda bawa tampak berat, apakah Anda ingin naik kembali ke rumah Anda? Oh, sepertinya pria ini tidak sebodoh itu. Ya, mereka bisa menjadi saksi saya jika saya pergi bersamanya. Aku setuju, tapi aku punya syarat. Queen membungkuk ringan saat berbicara. Tolong bicara, Tuan Muda. Nuh menunjuk tumpukan barang di belakangnya. Aku bisa mengambil salah satu dari hal-hal itu sebagai hadiah sehingga kamu harus menjelaskan kepadaku efek pil di sana. Bab 41. Nuh berdiri di kereta Queen mendengarkan penjelasannya sambil bergerak menuju rumah Balfan. Tuan Muda, ini adalah esensi ular. Ini ramuan yang kuat yang dapat menyembuhkan keracunan apapun. Itu dibuat dari hati binatang buas jenis ular dan Tuan Muda, yang itu adalah pil Bear Fury. Itu akan memberi Anda dorongan sementara dalam kekuatan dan perlawanan, bukan bahwa Anda akan membutuhkannya. Anda sekuat banteng dan anggun. Oh, kamu pasti tidak akan membutuhkan yang itu, Tuan Muda. Itu adalah konsentrat tikus ungu. Mereka adalah binatang buas yang lemah tetapi reproduktivitasnya sangat tinggi. Aku yakin kamu sudah bisa menebak efek dari cairan seperti itu. Eh. Queen akan menyanjung Nuh setiap kali dia memiliki kesempatan sambil menjelaskan sifat-sifat banyak pil dan ramuan dalam tumpukan barang Nuh. Barang-barang sudah dipindahkan kembali di kereta sebelum mereka pindah lagi dan Queen, putrinya dan seorang prajurit dari keluarga merger datang. Yang lainnya ditinggalkan pada titik pertemuan menunggu utusan keluarganya dan merawat penjaga yang runtuh. Namun, ketika penjelasan Queen berlanjut, Noah mulai merasa jengkel. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia naksir padaku? Dan mengapa dia menghindari semua obat yang tampaknya lebih kuat? Alisnya berkerut membuat pedagang sedikit panik. Dia mengerti bahwa dia sedikit overdid sehingga dia pindah ke bagian selanjutnya dari rencananya. Tuan muda, saya sudah tua dan cukup lelah dari semua peristiwa sebelumnya. Mengapa Anda tidak membiarkan putri saya, Sophie, untuk mengikuti penjelasan? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya mengajarinya semua pengetahuan saya sehingga dia lebih daripada cocok untuk pekerjaan itu. Realisasi menghantam Nuh setelah mendengar kata-kata pedagang. Dia ingin menjebakku dengan putrinya. Apakah dia mengira aku semacam pewaris keluarga yang mulia? Sophie adalah seorang gadis muda yang berusia sekitar 14 tahun. Dia memiliki rambut coklat panjang dan mata hijau, tubuhnya anggun tetapi masih mengembangkan kurva khas wanita dewasa. Namun di mata Nuh, masih terikat dengan kanon kecantikan dunia sebelumnya, dia hanyalah seorang anak kecil. Sophie memerah ketika ayahnya menyebut-nyebutnya dan mengintip pria muda itu hanya untuk menundukkan kepalanya dengan lebih jelas. Nuh agak kaget dengan reaksinya. Apakah aku benar-benar tampan? Ya, saya memang memiliki atribut wajah Lily, tetapi saya tidak pernah menyangka mereka dapat menyebabkan reaksi seperti itu. Nuh telah mengambil wajah cantik ibunya dan memiliki mata dan rambut yang sama, ditambah dengan tubuhnya yang kencang, kekuatannya dan kemungkinan bahwa dia adalah seorang bangsawan, tidak ada gadis biasa yang bisa menolaknya. Sebelum Sophie dapat mengambil di mana ayahnya pergi, Nuh menghentikannya. Queen, aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya seorang di dalam keluarga Balvan. Dia terus berbicara sambil mengeluarkan sesuatu dari tumpukan barang, bau busuk menyelimuti kereta saat tujuh kepala yang tersembunyi di dalam lapisan-lapisan tubuh bagian-bagian binatang buas dibuat terlihat. Queen kehilangan semua warna dari wajahnya dan Sophie gemetar ringan saat melihat itu. Dan aku benar-benar berpikir sudah waktunya bagimu untuk mulai berbicara tentang obat-obatan penting. Gelombang dingin menyelimuti kereta. Penjaga yang ada di belakangnya menurunkan kepalanya sepanjang waktu. Pedagang dan putrinya mungkin tidak memahami kekuatan aslinu, tetapi seorang inisiat di jalan kultivasi seperti dia tahu bahwa seseorang harus berada pada level seorang kultivator sejati untuk mengetuk seorang penjaga dengan satu tendangan. Melihat kepala yang terpenggal, Queen mengerti bahwa anak di depannya tidak hanya menemukan persembunyian perampok tetapi juga membunuh mereka. Dan dia melakukan semua ini saat sendirian. Queen tergesa-gesa bersujud dengan kepala menabrak lantai kereta. Aku benar-benar minta maaf, maafkan saudagar rendahan ini. Nuh pada pemandangan itu hanya mengangkat bahu dan menunjuk barang-barang. Teruskan. Ketika kelompok itu mendekati rumah Balfan, Nuh sedang berbaring gerbong dalam-dalam berpikir. Pil energi dalam adalah pilihan terbaik saya, tapi itu milik keluarga merger jadi saya tidak tahu apakah mereka akan membiarkan saya mengambilnya. Rupanya, sebagian besar obat-obatan yang baik milik pengiriman pedagang yang dicuri sehingga ia tidak mau membicarakannya, setidaknya sampai ancaman Nuh. Pil energi dalam adalah salah satu pil terbaik yang ditunjukkan Queen. Itu dibuat dengan memusatkan nafas dalam bentuk pil dan merupakan salah satu makanan terbaik untuk tubuh pembudidaya. Pilihan lainnya adalah versi yang lebih buruk dalam bentuk ramuan, tetapi saya percaya bahwa efeknya akan jauh lebih rendah. Saya harap ini cukup untuk menyelesaikan siklus kelima. Ramuan energi dalam adalah versi yang kurang kuat dari pil sebelumnya. Pilihan Nuh sebagai hadiah untuk misi ada di antara dua opsi ini. Siklus kelima saya hampir selesai, saya percaya bahwa dalam dua bulan titik aku puntur saya akan berhenti bekerja sehingga bahkan mendapatkan versi yang lebih buruk bukanlah hal yang buruk. Lagi pula aku sudah mendapatkan hadiah terbaik. Tangannya tanpa sadar pergi ke suatu tempat di pinggangnya di mana cincin perak disembunyikan. Di dalamnya, ada dua belas senjata buatan dan pil coklat besar. Aku tidak sabar untuk memiliki dantian untuk menguji pil bumi, aku yakin hasilnya akan luar biasa. Senyum ringan muncul di wajahnya saat dia melamun tentang kekuatan masa depannya, tetapi dia tiba-tiba dipaksa untuk bangun dengan suara kasar yang berteriak ke arah mereka. Kamu di sana berhenti, ini adalah wilayah keluarga Balvan, kamu harus menyebutkan nama dan bisnismu dengan keluarga terlebih dahulu jika kamu ingin melanjutkan. Kereta berhenti dan Queen berdiri untuk menangani penjaga tetapi pada saat itu suara muda terdengar dari atap gerbong. Karl, ini aku, biarkan mereka lewat dan beritahu tuanku bahwa aku kembali. Karl, tentu saja, penjaga yang menghentikan mereka. Karena konstannya dalam misi di luar mansion, Nuh mengetahui nama-nama semua tentara yang berpatroli di wilayah dekat rumah Balvan. Oh, ini kamu, apakah kamu terjebak dalam kekacauan lain kali ini? Karl tersenyum melihat anak itu melambai padanya. Dengan kecelakaan laba-laba bersetelan peringkat tiga dan penyihir dalam kelompok pemberontak, reputasi Nuh tidak terlalu baik. Para prajurit berpikir bahwa kemanapun dia pergi, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Tidak berantakan sama sekali, kali ini aku mungkin benar-benar telah melakukan pelayanan yang sangat baik untuk lingkaran dalam. Karl menggelengkan kepalanya melihat betapa sadar Nuh tentang karakternya yang bermasalah. Kalau begitu pergilah, aku akan memberitahu Wakil Kapten tentang kepulanganmu. Kau tahu, dia sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini ketika dia melihat bahwa kamu terlambat. Nuh hanya tersenyum sementara matanya menjadi lebih gelap. Aku minta maaf Tuhan, tapi aku benar-benar perlu membohongimu. Bab 42. Jelaskan padaku lagi. Nuh berada di sebuah ruangan di gedung penjaga dengan peta besar diletakkan di atas meja. William ada di depannya dengan wajah tegas menatap muridnya dengan hati-hati. Nuh menunjuk ke peta dan berbicara dengan nada tenang. Aku pergi ke dalam hutan Evergreen mencari Grey Shadows. Setelah mencari selama dua minggu, aku tidak menemukan jejaknya sehingga aku memilih untuk menjelajah lebih dalam di hutan. Setelah beberapa hari perjalanan, aku merasakan tanda-tanda kehidupan di dalam sebuah gua kecil dan sebagainya. Saya menyelidiki. Kelompok bandit berada di dalam menyortir barang-barang mereka, jadi saya membunuh mereka dan menggunakan pakaian mereka untuk membawa barang-barang kembali ke rumah besar. Di perimeter hutan, saya menemukan Queen, pedagang, dan dia dengan sukarela menawarkan kepada saya naik kembali ke rumah di dalam gerbongnya. Itu saja. Nuh akan menunjukkan di petarutnya saat dia menggambarkan peristiwa misi. William menatapnya beberapa saat sebelum berbicara lagi. Pedagang itu berkata bahwa ada pil bumi dengan urayannya di antara barang-barang itu, apakah kamu yakin bahwa kamu mengambil semuanya dari deposit? Nuh mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi polos. Aku yakin bahwa aku mengambil semuanya dari gua, aku tidak sepenuhnya yakin bahwa semua barang tetap ada di dalam paket meskipun saat aku menyeretnya. Apa itu pil bumi? Apakah itu bagus? Aku bisa mencarinya lagi jika Anda membiarkan saya menyimpannya. Nuh memiliki sikap yang biasanya tamak akan kekuasaan yang hanya membuat William menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kamu bisa pergi. Aku akan memberimu hadiah yang kamu minta begitu semuanya dikirimkan ke lingkaran dalam. Nuh membungkuk ringan dan keluar dari ruangan. Pada saat itu, sesosok muncul di belakang William. Apakah kamu percaya padanya? William melihat lagi ke arah ke mana Nuh pergi dan menjawab dengan jujur. Saya pikir dia mengatakan yang sebenarnya, setelah semua, sangat tidak mungkin untuk menyembunyikan pil yang begitu baik dari kami. Dan, Kapten, Anda sepertinya lupa bahwa dia bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikan berkat, breat, terakhir kali bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Kapten penjaga hanya memandang William sebelum berbalik. Kamu terlalu sayang pada anak itu, ingatlah bahwa tugas kita adalah menuju lingkaran dalam dan posisinya tidak akan pernah baik di sana. Wajah William menjadi gelap mendengar kata-kata ini. Dia bisa membayangkan dengan jelas dalam benaknya anak kecil yang mengulangi teknik yang sama setiap hari sendirian di kamarnya hanya untuk menjadi sedikit lebih kuat. Dia ingat semua tekadnya selama perawatan, bahkan dengan tubuhnya yang patah pikirannya masih benar-benar fokus, berusaha untuk membuat langkah kecil menuju tingkat yang lebih tinggi di jalan kultivasi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, William merasa bahwa hidup ini tidak adil dan dia menyuarakan pikirannya. Apakah surga dan bumi benar-benar adil? Kapten menghentikan langkahnya sejenak sebelum menjawab untuk yang terakhir kalinya. Lalu dia pergi, meninggalkan William dengan ekspresi yang bertentangan sendirian di kamar. Sementara itu, Nuh kembali ke gedungnya. Dia ingin bertemu ibunya dan meyakinkannya tentang kesejahteraannya, namun, kamarnya ditutup dengan hanya suara samar yang datang dari dalamnya. Sudah lama sejak Nuh dapat sepenuhnya mendengar apapun yang terjadi di ruangan itu tetapi ia memaksa dirinya untuk tidak melakukannya karena itu hanya akan merusak suasana hatinya. Dia memasuki kamarnya dan menghunuskan pedangnya, kemudian dia berlatih dalam segala bentuk seni bela dirinya sampai dia menenangkan dirinya sendiri. Lalu ia memilih rune kesiar dan memulai pelatihan malam penuh di dalamnya. Baru sekitar tengah hari dia terpaksa menghentikan pelatihan karena seseorang mengetuk pintunya. Saat ini, bahkan jika pelatihan delapan jam menghabiskan banyak energi mental dan membuatnya lelah dan mengantuk, ia masih bisa memaksakan dirinya untuk melakukan tindakan dasar dan penalaran sederhana. Dia membuka pintu hanya untuk menemukan Lily berdiri di sisi lain dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Sosoknya tampak sangat lemah dan pucat, dia tampak lelah saat tangannya sedikit gemetar. Memar besar ada di rahangnya. Tuanmu mengirim ini untukmu, dia mengatakan bahwa kamu melakukan pelayanan yang luar biasa untuk keluarga. Dia tersenyum bangga melihat putra tunggalnya. Nuh mengambil kotak itu dari tangannya dan dengan lembut membelai tempat memar itu. Lily hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ayahmu tidak bisa menangani betapa menakjubkannya kamu dibandingkan dengan putra dan putri lainnya. Kemudian dia mendekati Nuh dan mengambil wajahnya di antara kedua tangannya menatapnya dengan serius. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan hal yang sembrono, kamu harus aman. Jangan khawatir tentang aku, hanya fokus pada masa depan kamu. Nuh memandang ibunya dan menganggup menunjukkan sedikit senyum, tetapi dalam benaknya, dia hanya bisa memikirkan betapa dinginnya tangan Lily. Lily tampak puas dengan jawabannya dan memeluknya sebelum pergi, sementara Nuh berdiri diam beberapa saat sebelum dia menutup pintu dan duduk di tanah. Retak. Kotak di tangannya hancur karena tekanan yang diberikan oleh pemerasan Nuh dan dua botol jatuh di kakinya. Seperti yang diharapkan, itu hanya ramuan energi dalam. Tidak masalah, itu sudah cukup. Dia langsung membuka botol dan minum seluruh isinya. Sensasi yang luar biasa diperkuat-diperkuat melalui Nuh dari dalam tubuhnya tetapi dia tidak peduli, dia sudah melihat pada Runei Kesier di depannya melanjutkan pelatihannya. Satu setengah bulan berlalu, dengan Nuh nyaris keluar dari kamarnya selama periode ini. Dia hanya akan menghadiri perdebatan mingguan dengan tuannya dan makan siang dengan ibunya, dia bahkan tidak pergi untuk misi lagi. Saat ini, dia berdiri di kamarnya, wajahnya pucat dan ada tas besar di bawah matanya, namun kelopak matanya benar-benar terbuka. Tampaknya ada beberapa sumber cahaya di dalam pupil matanya ketika matanya bersinar dalam kegelapan ruangan. Jadi, rasanya seperti itu. Dia memegang Runei Kesier di tangan kanannya di depan wajahnya, namun dia tampaknya tidak mengalami kesulitan dalam melihatnya. Sepertinya dia sedang membaca buku lain. Dia tersenyum dan kemudian meletakkan Runei pergi. Berikutnya adalah pengobatan ke-6. Bab 43. Di bulan setengah isolasi ini, kemajuan Nuh sangat besar. Yang pertama adalah kesimpulan dari siklus ke-5. Dengan bantuan 12 botol esensi bis dan 2 botol ramuan energi dalam ditambah dengan 1 bulan penyerapan alami dari titik akupuntur, siklus ke-5 diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua terjadi pada hari yang sama beberapa menit sebelumnya. Dia sedang berlatih di Runei kesiar ketika gambarnya di lautan kesadarannya terbentuk sepenuhnya. Setelah itu, suara berdengung keluar dari sana dan bergema di dalam seluruh lingkup mentalnya membuatnya gemetar dan membesar. Nuh hanya merasakan sakit yang membelah di kepalanya dan bertahan sampai rasa sakit itu menyebar dan bola berhenti bergetar. Dunia yang dia lihat setelah prosesnya selesai adalah dunia yang berbeda. Meskipun itu jauh di malam hari dia bisa melihat hal-hal yang hampir sejelas siang hari dan tampaknya ada lebih banyak rincian tentang itu. Dia mengambil salah satu pedang hitamnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Bila hitam itu terlihat sangat halus sebelum dia maju tetapi sekarang Nuh bisa melihat beberapa penyok kecil di atasnya. Dia mengembalikan pedang dan fokus pada pendengaran dan persepsinya. Dia bisa merasakan semua orang di lantai. Jika dia cukup fokus dia bisa mendengar langkah-langkah para pelayan masih terjaga di kejauhan. Dia bisa merasakan udara memasuki paru-parunya, darah mengalir di nadinya, nafas, mengisi tubuhnya. Bahkan pikirannya tampak berjalan lebih lancar dan pada kecepatan yang lebih tinggi. Dia mencoba untuk memindahkan breat, sesuai dengan seni bela diri dengan jari-jarinya dan dia melihat jejak gas samar warna pelangi yang tersisa di udara. Apakah itu nafas surga dan bumi? Bisakah saya benar-benar melihatnya sekarang? Dia kagum sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu adalah nafas terkonsentrasi di dalam tubuh saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa merasakan salah satu dari orang lain dengan mudah juga. Dia kemudian berbaring di tempat tidur untuk beristirahat karena pikirannya masih agak bingung dari kemajuan. Satu-satunya masalah adalah bagaimana guru akan bereaksi besok. Apa, bagaimana mungkin kamu menyelesaikan siklus kelima? Mulut William terbuka lebar dan berdiri di depan Nuh di ruang pelatihan mereka yang biasa. Bagaimana mungkin, bahkan dengan ramuan energi dalam, Anda harus memiliki setidaknya dua bulan untuk pergi. Apakah Anda yakin bahwa titik akupuntur Anda berhenti bekerja? Nuh hanya menganggup dan kemudian menghembuskan nafas untuk menenangkan dirinya. Dia mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya dan mengangkatnya di depan tuannya. William masih kaget dengan berita sebelumnya bahwa dia hanya menatap tangan Nuh tanpa mengenali isinya. Kemudian dia akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh dan mengambil lembaran di depannya. Dia membuka lipatannya dan melihat pada tanda kesiar yang tertulis di atasnya. Dia mengerutkan alisnya dan menatap mata Nuh dengan ekspresi bingung. Apakah kamu menyerah untuk menjadi penyihir? Nuh hanya bisa menunjukkan senyum masam saat dia memandang sekelilingnya sebentar, lalu dia mendekati tuannya dan berbicara dengan suara lembut. Sebenarnya, aku perlu rune berikutnya karena aku menjadi penyihir tadi malam. Teriakan yang membuat dinding bergetar terdengar di gedung penjaga, para prajurit di halaman merasa bahwa suara itu mirip dengan suara wakil kapten. Di dalam ruangan, Nuh sedang duduk berlutut dengan kedua tangan menempelkan telinganya dengan erat. Dia sedang menunggu tuannya untuk keluar dari keheranannya takut dia akan melepaskan teriakan mengerikan lainnya. William bernafas dengan mata terbuka lebar, tetapi setelah beberapa detik, dia memaksa dirinya untuk tenang dan fokus pada dahi Nuh, menatapnya dengan tatapan serius. Nuh merasakan tekanan pada lautan kesadarannya dan dengan demikian mengoperasikan energi mentalnya untuk mempertahankan bulatannya. Pertarungan antara tekanan internal dan eksternal berlangsung selama satu menit sebelum William menghentikan pemeriksaannya dan duduk di depan Nuh dengan ekspresi tak percaya. Kamu benar-benar melakukannya. Nuh hanya mengangguk, dia benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan tentang itu. Jika aku disebut jenius langka, apa jadinya kamu? William tenggelam dalam pikirannya sebelum dia memahami masalah sebenarnya tentang seluruh situasi. Aku akan mencari alasan untuk mendapatkan salinan rune kedua, lingkaran dalam pasti tidak tahu bahwa kamu menjadi penyihir, itu terlalu berbahaya. Dia masih tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah berbohong kepada atasannya. Lalu, setelah kamu lulus perawatan ke-6, lebih baik jika kamu selalu berada di luar melakukan misi. Kemungkinan keluarga memberikanmu gulungan sihir rendah tetapi lebih baik untuk mengumpulkan pahala sebelum kamu tahu elemen kamu. Kamu tidak pernah tahu, mereka mungkin sebenarnya mengakui kamu sebagai keturunan nyata. William merencanakan tindakan terbaik untuk muridnya, tidak peduli bahwa kata-katanya sendiri merupakan tindakan pengkhianatan. Nuh, menatap Ria yang bergumam di depannya, tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam dadanya. Dia benar-benar Tuhan yang baik, andai saja posisinya tidak terikat dengan keluarga Balvan. Setidaknya aku harus memastikan tidak membuat masalah baginya ketika aku akan melarikan diri. William menghentikan rencananya ketika dia melihat muridnya menatapnya dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Apa yang sedang Anda cari? Nuh hanya memberikan jawaban sederhana. Terima kasih. William agak kaget tapi kemudian tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di kepala Nuh dan mengacak rambutnya sedikit sebelum berbicara dengan nada gembira. Kamu bekerja keras, adil untuk mendapat imbalan, dan jika langit dan bumi tidak akan memberikannya kepadamu, aku akan melakukannya. Konflik internal yang dimiliki oleh Wakil Kapten Penjaga sebelumnya diselesaikan. Jika manusia tidak adil, biarlah. Setidaknya saya melakukan bagian saya untuk memperbaikinya. Nuh tidak bisa mengetahui keraguan tuannya sehingga dia tidak benar-benar mengerti kata-katanya. William bangkit dari lantai menyenandungkan lagu bahagia dan kemudian duduk di belakang meja di ruangan untuk memilah-milah beberapa laporan, namun, setelah beberapa menit, dia melihat anak itu masih duduk di tanah. Apa itu? Dia masih tersenyum ketika dia menanyakan itu. Uhum, Master, apakah kita tidak akan melakukan perawatan hari ini? Kebahagiaan yang baru ditemukan William lenyap, digantikan oleh perasaan jengkel yang akrab. Bab 44. Perawatan ke-6 berjalan lebih lancar dari yang lain. Keuntungan telah mencapai tingkat penyihir menunjukkan dirinya selama proses sebagai Nuh mampu mengabaikan hampir sepenuhnya rasa sakit tidak manusiawi yang harus ia lalui. Ketika waktu terbaringnya di tempat tidur berakhir, tuannya tiba-tiba mengirimnya keluar rumah untuk menyelesaikan misi. Mendapatkan rune kedua mungkin sulit, tetapi aku seharusnya bisa melakukannya. Untuk sekarang, fokus saja pada misi yang kuberikan padamu. Itulah yang dia katakan kepada Nuh sebelum mengirimnya pergi. Nuh menyelesaikan tugas biasa mempertahankan desa dari serangan binatang buas atau memburu mereka ketika paket mereka menjadi terlalu besar. Tidak lama setelah dia berusia 13 tahun, sebuah misi yang tampaknya penting disampaikan kepadanya. Itu terdiri dari pengawalan karavan yang mulia dari kota Mosgrove ke rumah Lansai. Rupanya, keluarga Lansai, keluarga bangsawan menengah, melakukan kejahatan terhadap keluarga Sosti dan sebagai hukuman, menambah biaya keuangan yang besar, mereka harus mengirim keturunan utama mereka sebagai sandera politik di kota Mosgrove. Sekarang setelah hukuman berakhir, keturunan harus kembali ke rumahnya, namun, ia memilih untuk mengatur pengawalan sebelum memulai perjalanannya kembali. Aku merasa bahwa aku akan terlibat dalam pergulatan politik, mengapa keturunan utama membutuhkan pendamping. Nuh adalah satu-satunya dari mansionnya yang mengambil misi tetapi sekelompok tentara dan pengembara telah terbentuk di depan karavan keluarga lansai ketika dia tiba. Dia mengenakan pakaian hitam ketatnya yang biasa dengan dua pedang yang bersarung di punggungnya dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda yang sederhana. Ketika dia bergerak ke arah kelompok itu, para prajurit melihat ke arahnya dan mulai tertawa dan mengejeknya. Apa yang kamu lakukan di sini, anak kecil, apakah kamu tersesat? Dengar, itu bila yang bagus, kenapa kamu tidak meminjamkannya ke pamanmu di sini? Aku akan mengembalikannya setelah misinya selesai. Misi ini seharusnya tidak terlalu buruk sejak seorang anak muncul, hahaha. Lihat dia datang kepada kita. Apakah kamu anak muda yang gila? Nubutu satu saat untuk memahami apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan jengkel dengan kata-kata mereka. Setiap saat, bagaimana mungkin orang yang lemah selalu sebodoh itu? Aku bosan diperlakukan seperti anak kecil. Dia mendekati tentara sambil menahan ejekan mereka dan ketika dia di depan mereka dia hanya meletakkan tangannya di depannya dan berjabat tangan. Senang bertemu denganmu, namaku Nuh. Aku harap kita bisa saling menjaga. Nuh tersenyum polos dan memiliki nada suara yang murni dan jernih, dia adalah citra sempurna dari kepolosan. Kata-katanya menyebabkan hujan tawa lagi dari kelompok tentara sementara salah satu dari mereka mengembalikan jabat tangannya. Jangan khawatir, bocah kecil, kami akan menjagamu dengan baik. Prajurit itu hampir tidak bisa menahan tawa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, namun wajahnya membeku ketika dia merasakan tekanan dari cengkeraman Nuh. Retak. Tentara itu jatuh ke tanah dengan tangannya yang masih ada di tangan Nuh dan memohon belas kasihan. Ahahaha, tolong, aku salah. Tolong biarkan aku pergi, itu menyakitkan. Para prajurit lain masih tertawa berpikir itu adalah semacam kinerja dari teman mereka untuk mengejek anak itu, namun, ekspresi mereka memucat ketika mereka melihat keadaan tangannya ketika Nuh membebaskannya. Tangan itu benar-benar lembut, sepertinya tidak ada tulang di dalamnya. Nuh mengalihkan pandangannya ke arah para prajurit dan menunjuk kedua dari mereka. Kamu dan kamu, aku yakin kamu mengejekku sebelumnya. Kemarilah, aku perlu memberi selamat padamu. Dia masih memiliki senyum polos yang sama seperti sebelumnya tetapi hanya menyebabkan rasa takut muncul di mata para saksi saat ini. Kedua prajurit melihat sekeliling mereka hanya untuk memperhatikan bahwa kelompok itu menjauh dari mereka. Salah satu dari keduanya berusaha meminta maaf. Uhem, aku minta maaf, aku tidak tahu tempatku. Nuh hanya menggelengkan kepalanya dan menyatakan dengan suara dingin. Tanganmu atau hidupmu, pilihanmu. Yang lain marah dan menghunuskan pedangnya, berteriak keras. Jika kamu berpikir bahwa aku akan takut padamu, kamu salah. Ayo, ambil hidupku jika kamu punya nyali. Nuh mengangkat bahu dan bergerak ke arah prajurit itu dengan ekspresi tenang. Pada saat itu, seorang lelaki kekar mengenakan jubah hijau dengan lambang dijahit di daerah dada kirinya melompat di antara mereka dan menghadap Nuh. Berhentilah membuat kebisingan ini sebelum kita memulai seleksi untuk pengawalan atau kamu harus menghadapiku. Prajurit dengan pedang di tangannya santai melihat pria dari keluarga lansai dan menurunkan pedangnya, tetapi kemudian dia merasakan pandangannya berputar dan kemudian turun ke kegelapan. Ini adalah hal terakhir yang dilihatnya. Nuh ada di samping mayat tanpa kepala dengan tangannya terangkat ke arah prajurit yang tersisa. Pria dari keluarga lansai merasakan keringat dingin mengalir di tulang punggungnya ketika Nuh benar-benar menghilang dari pandangannya hanya untuk muncul kembali di belakangnya. Prajurit yang tersisa ketakutan kaku tetapi setelah beberapa detik, dia berhasil meletakkan tangannya di dalam tangan Nuh. Retak. Dia jatuh ke tanah dengan tulang-tulang di tangan kirinya patah tetapi tidak mengeluarkan suara, dia terlalu takut membuat marah anak monster di depannya. Semua hadiah menelan dan bersumpah pada diri mereka sendiri untuk tidak pernah menatap mata Nuh di hari-hari yang akan datang. Nuh berjalan di depan pria kekar itu masih membatu di tempat dan bertanya sambil tersenyum. Maaf, kamu bilang apa? Namun, sebelum pria itu menjawab, sebuah suara terdengar dari karavan dan pria lain mengenakan jubah keluarga lansai muncul. Kamu pasti utusan dari keluarga Balfan, William bisa saja tidak memilih murid yang lebih baik. Aku Kevin Lem, kepala penjaga keluarga lansai, kuharap kamu bisa menerima alasanku untuk kelakuan buruk laki-lakiku. Kevin adalah pria paling gagah yang pernah dilihat Nuh, tingginya lebih dari 2 meter dan lengannya hampir sebesar pinggang pria. Nuh merasakan sedikit bahaya yang datang darinya sehingga ia memilih untuk berhenti pada sikap sombongnya. Dia membungkuk ringan dan berkata dengan suara dingin. Jika itu permintaan Tuan Lem, tentu saja aku akan menerimanya. Bab 45. Nuh sedang duduk di dalam salah satu gerbong karavan. Kevin telah mengundangnya ke dalam untuk menemukan keikutsertaan yang tidak perlu dalam pemilihan untuk kelompok pendamping. Kamu tahu, aku dan Tuanmu dianggap sebagai prajurit terbaik dari generasi kita. Biasanya kita akan bertemu selama hari-hari pelatihan kita melakukan misi karena hubungan antara keluarga lansai ku dan keluarga Balfanmu selalu ramah. Kevin berbicara sambil duduk di depan Nuh. Tapi, ya, dia menjadi wakil Kapten Cincin Luar Balfan sementara aku menjadi kepala penjaga keluarga ku, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dalam waktu yang lama. Dia menuangkan anggur yang sepertinya dalam dua cangkir dari kendi tanah lihat di tangannya, lalu dia menawarkan salah satu cangkir itu kepada Nuh. Ketika aku mendengar bahwa muridnya akan membantu untuk misi ini, aku langsung penasaran. Aku harus mengatakan bahwa kamu hidup sesuai dengan reputasi Tuanmu. Dia mengangkat cangkirnya dengan gerakan memanggang dan Nuh menyambutnya dengan melakukan hal yang sama dengan cangkirnya, namun dia menggunakan energi mentalnya untuk memindai cairan di dalamnya. Sepertinya tidak ada masalah dengan anggur, saya pikir dia mengatakan yang sebenarnya, hubungannya dengan guru pasti sangat bagus. Noah tidak ragu lagi dan menyeruput cangkir itu. Sensasi terbakar yang familiar mengalir di tenggorokannya, tetapi segera ditekan oleh kemampuan penyembuhan tubuhnya. Oh benar, dengan tubuh peringkat dua di tingkat yang lebih tinggi aku yakin akan sangat sulit untuk mabuk. Dia telah memasuki siklus ke-6 sehingga efek dari tempat tujuh neraka menjadi lebih menonjol saat dia mendekati kompetisi proses. Kemampuan penyembuhannya telah meningkat, hal yang sama berlaku untuk persepsi, breat, dan eksekusi seni bela dirinya. Yah, aku tidak bisa merasakan peningkatan persepsi karena itu kalah oleh kemajuanku untuk peringkat satu mage tetapi seni bela diriku telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, itu seharusnya telah sepenuhnya menembus tingkat binatang ajaib peringkat tiga. Serangannya yang paling kuat sudah ada di level itu setelah dia mendapatkan tubuh peringkat dua tetapi dengan siklus ke-6 sudah mendekati batas peringkat tiga, seluruh seni bela dirinya telah mencapai tingkat itu. Batasku seharusnya sekitar 30 serangan dengan kekuatan penuh dan jika aku memperhitungkan penyerapan acu points, aku harus bisa menggandakan angka itu. Aku seharusnya baik-baik saja kecuali aku mendapati diriku dalam pertarungan yang sangat panjang. Kerugian karena tidak memiliki dantian sangat berkurang tetapi masih ada yang membuat Nuh masih khawatir tentang perkelahian dengan seorang kultifator sejati. Apakah kamu suka anggur? Suara Kevin membuatnya sadar bahwa dia telah kehilangan pikiran dan dia segera membuat penjelasan. Maaf, aku punya sesuatu di pikiranku. Kevin tampak bingung dan berkata, kamu terlalu sopan, tidak ada yang pernah meminta maaf selama beberapa detik. Nuh terkejut. Uh, beberapa detik, apakah kecepatan berpikir saya menjadi setinggi itu? Dia buru-buru mengangkat cangkirnya lagi untuk menyembunyikan ekspresinya yang bingung dan menyesapnya lagi. Lalu dia meletakkan cangkir dan menatap Kevin dengan ekspresi tegas, sedikit kedinginan dilepaskan oleh matanya. Apakah kita akan mulai dengan pembicaraan yang sebenarnya? Kevin sepertinya menyetujui ketika dia mengosongkan cangkirnya dan menjawab dengan suara tenang. Apa yang ingin kamu ketahui? Pertanyaan Nuh tiba dengan segera. Kenapa pengawalnya? Pertanyaan itu menyentuh beberapa poin penting ketika Kevin menghela nafas dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Seperti yang kau tahu, Tuan Muda di Karavan adalah keturunan utama keluarga lansai. Secara logis dia harus menggantikan ayahnya sebagai patriark keluarga tetapi dia mengisi secangkir anggur lagi sebelum melanjutkan pidatonya. Tapi dia terlalu muda, ayahnya sakit parah dan tidak akan hidup lama sehingga pamannya dapat menggunakan perjalanan ini sebagai kesempatan untuk membunuh ahli waris dan mengambil kendali keluarga. Nuh memahami sesuatu, tetapi masih ada beberapa keraguan dalam benaknya. Bagaimana mungkin seorang patriark dari keluarga bangsawan berukuran sedang bisa membiarkan situasi ini meningkat? Kevin minum lagi dan menjawab. Itu adalah kesalahan patriark jika keluarga lansai dihukum sehingga saudaranya, Tobias lansai, menggunakan peristiwa ini untuk mengumpulkan konsensus dengan tentara lain di lingkaran dalam. Satu-satunya pasukan yang tetap setia kepada benedik lansai, sang patriark, adalah orangnya. Dengan saya dalam misi ini, situasinya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Nuh. Dan apa yang bisa mengembalikan pewaris itu? Mereka bisa membunuhnya begitu dia berada di rumah besar. Kevin meletakkan cangkir dan mendekati Nuh. Suaranya menjadi sangat rendah. Ini adalah rahasia lingkaran dalam jadi jika aku mengetahui bahwa kamu mengungkapkannya kepada siapapun aku akan membuat kamu membunuh misi seumur hidupku, apakah kamu mengerti aku? Niat membunuh yang padat dirilis oleh Kevin. Para prajurit dan pengembara yang melewati seleksi di luar gerbong itu bergetar ketika suasananya menjadi sangat kaku. Nuh hanya terus menatap pria besar di depannya tetapi jejak kekaguman terbentuk di benaknya. Dia adalah seorang veteran dari medan perang, aku bahkan tidak bisa membayangkan jumlah nyawa yang dia ambil. Kebuntuan itu berlangsung selama satu menit sebelum Nuh memutuskan dan mengangguk. Kevin menatapnya selama beberapa detik sebelum dia mengungkapkan informasi itu. Perbendaharaan Lansai dilindungi oleh formasi khusus. Saya tidak tahu banyak tentang formasi tetapi saya tahu aturan di balik yang ini. Hanya patriark saat ini atau keturunannya yang dapat mengendalikannya dan dapat menentukan nasib setiap item di dalam treasury. Benedik Lansai sudah memberikan kendali atas formasi kepada putranya, tetapi ia harus terlebih dahulu sampai di sana untuk menerimanya. Jika ia harus mati sebelum itu, kontrol formasi akan langsung menuju ke garis suksesi berikutnya, yaitu Tobias Lansai. Ada hal seperti itu di dunia ini, cabang kultivasi sangat beragam. Dia ingat bagaimana ketika dia masih anak-anak, dinding rumah melukai seekor naga. Itu seharusnya juga formasi, mereka tampaknya beberapa hal yang sangat kuat. Saya harus bertanya kepada guru tentang berbagai aplikasi kultivasi setelah saya kembali. Apakah kamu mengatakan bahwa formasi akan tahu jika ahli waris meninggal? Pertanyaan Nuh dijawab dengan anggukan ringan dari Kevin. Dia tenggelam dalam pikirannya sebelum bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Apa yang saya dapat dari membantu Anda? Bab 46. Gulungan ajaib dan berbagai teknik adalah di luar batas. Adapun sumber daya, saya yakin kita bisa membuat kesepakatan. Jawaban Kevin langsung, dia tahu betul kesulitan untuk menjadi lebih kuat tanpa status yang mulia. Nuh mencurigai pembatasan seperti itu sehingga ia menuntut apa yang lebih dibutuhkannya saat ini. Aku butuh ramuan atau pil untuk makanan tubuh, levelnya harus sama dengan pil energi dalam. Kevin mengerutkan alisnya. Dia terkejut bahwa seorang pemuda seperti itu tahu tentang keberadaan pil energi dalam tetapi dia pada dasarnya terkesan oleh fakta bahwa Nuh secara langsung meminta sesuatu yang bernilai seperti itu. Aku tidak memiliki wewenang untuk menjanjikan hadiah yang begitu bagus. Nuh mengangkat bahu pada jawaban. Kalau begitu bawalah aku ke seseorang yang memilikinya. Kebuntuan lain diikuti dengan seorang pria raksasa dan seorang anak saling menatap dalam keheningan di dalam kereta. Pada suatu titik, Kevin mengangguk. Ikuti aku dan tolong ingat untuk menghormati. Kevin melompat dari kereta bersama Nuh yang mengikuti di belakangnya dan pergi untuk gerbong karavan kedua terakhir. Dia mengetuk pintu dan membungku berbicara dengan suara tegas. Tuan muda, ini aku. Suara muda datang dari dalam kereta. Silahkan masuk. Pintu terbuka dan Kevin melewatinya yang menunjukkan kepada Nuh untuk mengikuti. Seorang pria muda mengenakan pakaian hijau sedang duduk di dalam gerbong dengan piala di tangan kanannya. Dia memiliki rambut pirang keriting dan beberapa bekas janggut, usianya sekitar 14-15 tahun dan memiliki kulit pucat. Sedikit kesombongan dipancarkan dari ekspresinya. Nuh memandang penuh perhatian ke ahli waris keluarga lansai dan tidak bisa tidak merasa kecewa. Dia sangat lemah, apa gunanya menjadi bangsawan jika kamu bahkan tidak memanfaatkan statusmu untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidak heran pamannya begitu dekat untuk menggulingkannya. Ada kehadiran samar, nafas di sekelilingnya, yang berarti bahwa ia setidaknya telah terlatih dalam beberapa teknik pemeliharaan tubuh. Tetapi, selain itu, ia hanya memiliki status untuk melindunginya. Nuh masih menatap pemuda itu ketika dia merasa dan tatapan marah menatapnya. Dia berbalik ke arahnya dan melihat Kevin menatapnya saat dia sedang menunggu sesuatu. Oh benar, seorang bangsawan yang lemah masih seorang bangsawan. Nuh membungkuk ringan. Salam, pewaris keluarga lansai. Bangsawan itu tampaknya memperhatikan kehadiran Nuh hanya setelah dia berbicara dan memandang dengan tatapan ingin tahu ke arah Kevin. Dia adalah Nuh, murid teman baikku. Dia akan menjadi aset yang baik dalam misi ini. Kevin berbicara dan kemudian dia berbalik ke Nuh. Dia adalah Basil lansai, putra Benedictus lansai, pewaris sejati gelar patriark. Basil meletakkan piala dan bertanya dengan nada kesal. Kenapa kamu membawanya ke sini, ada apa? Kevin membungkuk. Dia meminta hadiah yang aku tidak punya otoritas untuk janjikan. Basil mendengus. Huff, begitu aku mendapatkan akses ke perbendaharaan, aku bisa memastikan bahwa kamu tidak harus bekerja lagi dalam hidupmu. Tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Kevin melanjutkan. Dia meminta pil perawatan tubuh dan tingkat tinggi juga. Mata Basil terbuka lebar. Bagaimana mungkin seseorang yang lebih muda dari ku layak mendapatkan sumber daya semacam itu, keluarkan saja dia dan ajarkan dia pelajaran. Nuh segera merasa jengkel dan tekanan dingin mulai keluar darinya. Tekanan yang dipancarkan dari Mage tidak berkelanjutan oleh orang yang lemah seperti Basil dan dia mulai terengah-engah. Namun pada saat itu, niat membunuh Kevin melonjak lagi memaksa Nuh untuk menarik kembali tekanan. Basil bernapas dengan kasar dan menjadi marah tanpa alasan. Betapa beraninya orang rendahan seperti kamu menyakitiku. Kevin, jangan repot-repot dengan apa yang saya katakan sebelumnya, bunuh saja dia dan tunjukkan mayatnya kepada hewan-hewan di luar sana. Mungkin mereka akan memahami perbedaan status dengan cara ini. Namun, Nuh sudah keluar dari kereta. Never mean, tidak ada gunanya mengambil misi yang berisiko hanya untuk reputasi dan prestasi. Saya akan kembali ke rumah dan membuat alasan. Sebelum dia melompat, suara Basil terdengar lagi. Tunggu. Nuh menoleh untuk melihat Basil. Sepertinya aku salah menilaimu. Aku memang membutuhkan orang-orang kuat untuk misi ini karena kita harus melawan penjaga pamanku. Kita bisa membuat kesepakatan, tetapi pertama-tama, kamu harus meminta maaf atas kelakuanmu dari sebelumnya. Jadi dia memang memiliki kecerdasan di antara semua omong kosong yang mulia. Dia melihat ke arah Kevin dan melihatnya tersenyum dengan bangga sambil menganggup padanya, dia mungkin berhasil membujuk bangsawan muda itu dengan kata-katanya. Tidak. Jawaban Nuh tegas. Senyum Kevin membeku dan bahkan pewaris muda itu kehilangan kata-kata, ia hanya berhasil gagap pertanyaan lemah. Kak, kenapa? Karena kamu lemah, bangsawan atau bukan, kamu tidak pantas menerima permintaan maafku. Basil marah lagi dan hampir berteriak ketika Kevin meletakkan tangannya di bahu bangsawan itu. Tuan muda, saya tahu bahwa dia kasar, tetapi kita benar-benar membutuhkan semua bantuan yang dapat kita temukan. Hanya sekali Anda mendapatkan posisi Anda sebagai patriarki Anda dapat bertindak sombong seperti yang Anda inginkan. Nuh hanya menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata ini. Jangan bilang padaku bahwa bahkan keturunan keluarga Balvan juga seperti ini. Mungkin teori saya tentang kebodohan orang lemah itu benar. Diskusi antara Kevin dan Basil berlangsung untuk sementara waktu, dengan kemarahan Noah meningkat untuk setiap detik bahwa ia terpaksa mendengar lebih banyak tentang itu. Pada akhirnya, Basil menyetujui permintaan Nuh dan Kevin buru-buru membawanya pergi sebelum dia mengatakan sesuatu yang dapat merusak lagi suasana hati Tuan mudanya. Ketika mereka kembali ke kereta sebelumnya, Nuh tidak bisa tidak mengejek Kevin. Seorang kultifator perkasa seperti kamu dipaksa menjadi pengasuh anak manja, kamu memang kasar. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia melihat pria besar itu memijat pelipisnya untuk menenangkan dirinya. Itu bukan sepenuhnya kesalahan Tuan muda. Dia tumbuh bersama keturunan keluarga Sosti yang menertawakannya sepanjang waktu dan ketika saatnya melakukan bullying akhirnya datang dia bertemu dengan seorang pria seperti kamu. Jangan khawatir, ketika kita mencapai rumah pribadi saya akan memastikan bahwa Anda mendapatkan apa yang dia janjikan. Nuh mengangguk, dia percaya pada kata-kata Kevin. Sementara itu, persidangan untuk misi pengawalan di luar karavan sudah berakhir. Mereka siap berangkat. Bab 47 Karavan mulai bergerak ke arah rumah lansai. Kecepatan mereka lambat karena tingginya jumlah orang yang bergerak dengan berjalan kaki di sekitar gerbong. Karavan memiliki empat gerbong dan orang-orang yang telah melewati proses eliminasi seleksi berjumlah 40, sehingga tidak mungkin bagi mereka semua untuk menemukan tempat duduk. Ditambah dengan sepuluh tentara milik keluarga lansai, penampilan mereka menyerupai pasukan kecil yang akan berperang. Dengan kecepatan mereka, mereka akan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mencapai tujuan mereka. Nuh sedang duduk di atas atap gerbong kedua, tetapi setiap kali dia melihat kelompok di bawahnya dia hanya akan menggelengkan kepalanya. Apakah mereka bahkan menyadari kekacauan apa yang mereka hadapi? Kita harus bertarung melawan penjaga lingkaran dalam keluarga bangsawan. Keluarga lansai mungkin telah menurun tetapi jumlah pembudidaya belaka mereka masih melebihi kita. Mereka hanya akan digunakan sebagai makanan meriam. Sebelum dia menerima, Nuh menyerbu Kevin dengan pertanyaan tentang rencana untuk memastikan bahwa itu benar-benar layak. Ketika dia mendengar tentang jumlah peladang di bawah Tobias lansai, dia akan menyerah pada misi yang tidak peduli dengan imbalan yang dijanjikan. 25 pembudidaya melawan 10 dari mereka dan sekelompok perisai daging tidak mungkin dilakukan jika bukan karena fakta bahwa kita hanya perlu memasukkan basil ke dalam mansion untuk misi agar berhasil. Jika kedua kelompok bertarung, satu-satunya hasil adalah kekalahan total. Namun, Kevin mengungkapkan kepadanya bahwa begitu basil memasuki gerbang rumah ia sudah bisa mengendalikan formasi. Dengan akumulasi sumber daya oleh keluarga lansai selama bertahun-tahun, Tobias harus meninggalkan rencananya untuk menjadi bapak bangsa dan melarikan diri atau meninggalkan statusnya sebagai seorang bangsawan. Bagaimanapun, bangsawan adalah tentang kekayaan dan teknik. Jika kita menggunakan non-pembudidaya sebagai perisai dan berlari langsung ke tengah pertahanan mereka, kita mungkin benar-benar melakukannya. Karena itulah Nuh memutuskan untuk tetap, dia yakin bahwa dengan kerangka Kevin, menembus garis pertahanan adalah tugas yang layak. Minggu pertama perjalanan berlalu tanpa ada yang luar biasa, karavan telah bergerak dengan lancar, tetapi kemudian muncul masalah. Nuh adalah orang pertama yang merasakan jumlah orang yang tidak biasa di jalan mereka dan ketika karavan berhenti penyumbatan itu terlihat jelas. 50 atau lebih orang menghalangi jalan mereka, namun tidak ada pembudidaya di antara mereka. Mereka mengenakan pakaian rakyat biasa atau baju besi yang berkarat, tetapi senjata mereka tampak baru dibuat dan pengerjaan yang bagus. Nuh melompat dari atap gerbong dan berjalan ke arah Kevin yang sudah menatap kelompok itu dengan sedikit kemarahan di matanya. Ketika dia merasakan Nuh di sebelahnya, dia berbicara. Mereka pasti disewa oleh paman Tuan Muda dari desa-desa terdekat. Dia ingin menyelidiki kita. Jika saya mengirim orang-orang saya untuk melawan mereka, kami akan mengungkapkan sebagian besar kemampuan kami, tetapi jika saya mengirim non-pembudidaya jumlah mereka akan berkurang membahayakan rencana. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tobias akan sangat kejam untuk menyelidiki kami. Nuh memandangi pasukan rakyat jelata tetapi secara internal ia mencibir. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Bukannya sebagian besar pria Anda yang baru direkrut akan tetap hidup. Dia menghela nafas sedikit dan kemudian menjawab. Kalau begitu kita harus lebih kejam. Nuh menghunus pedangnya dan berjalan menuju pasukan musuh. Jika saya merawat mereka, kami akan mengungkapkan hampir tidak ada informasi dan kami akan menjaga tanpa luka pelindung daging Anda yang berharga. Kevin merasa sedikit malu dari komentar Nuh tetapi tidak menjawab, dia hanya melihat anak itu mendekati kelompok rakyat jelata. Ketika Nuh berada pada jarak 20 meter dari mereka, dia berhenti dan kemudian berbicara dengan keras. Siapapun yang masih ingin hidup akan lebih baik menjauh dari jalan ini. Setelah aku hitung sampai tiga, semua yang masih di depanku akan mati. Seorang anak laki-laki mengancam sekitar 50 orang dewasa. Namun, sebelum mereka sempat tertawa, hawa dingin menerpa saat mereka melihat mata bocah itu mengeluarkan dingin yang mencekik. 1. Semua rakyat biasa ini direkrut dari desa-desa yang menderita hukuman keluarga lansai, mereka miskin tanpa alasan. 2. Karena keluarga lansai harus membayar biaya besar kepada keluarga Sosti, mereka sangat menaikkan pajak pada orang-orang di wilayah mereka, membawa mereka di ambang kelaparan. 3. Karena itu, tidak ada satupun penduduk desa yang melangkah mundur di depan anak yang mengerikan itu, mereka telah mengambil sebagian dari pembayaran dari Tobias dan jika mereka berhasil selamat, jumlah itu akan berlipat ganda. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Dari sudut pandang prajurit lemah di sekitar karavan, Nuh hanya berjalan di antara garis musuh. Namun, siapapun yang dilaluinya hanya akan jatuh ke tanah dengan leher mereka diiris atau dada mereka ditusuk. Darah mengalir di tanah mengisinya dengan genangan air merah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa senjata terbaik dari penduduk desa menghilang sebelum menyentuh tanah dan terhisap di tempat di pinggang Nuh. Ketika Nuh kembali ke karavan, sepatu kulitnya basah oleh darah dan meninggalkan bekas merah di tanah tempat ia berjalan. Ekspresi acu-ta'acu muncul di wajahnya, seperti dia baru saja kembali dari perjalanan sederhana. Semakin kuat saya, semakin saya tidak menganggap orang lemah sebagai manusia. Saya kira pelepasan emosional dari manusia normal hanyalah penyebab alami dari kekuatan saya meningkat. Para prajurit bergerak menjauh dari jalannya dan meninggalkan jalan baginya untuk kembali ke atap gerbong. Nuh dengan santai melompat di atasnya dan membuang sepatu kotor, meninggalkan kakinya yang telanjang di udara tergantung dari atap. BLEGHH Basil berada di luar gerbongnya muntah di tanah. Dia diam-diam menyaksikan pertempuran Nuh dan tidak bisa menahan muntah yang dia rasakan. Kevin buru-buru pergi ke sebelahnya dan membawanya kembali ke kereta di bawah tatapan kecewa para tentaranya. Mereka membandingkan secara internal bangsawan muda ini dengan anak kejam di atas gerbong dan tidak bisa membantu menggelengkan kepala mereka khawatir tentang masa depan keluarga lansai. Bab 48 Di ruang bawah tanah di dalam rumah lansai, seorang pria berusia lima puluhan dengan rambut pirang keriting sedang menonton peta dengan beberapa pion di atasnya. Pada titik tertentu, seorang prajurit muncul di belakangnya dan berlutut di lantai. Lord Tobias, mata-mata di pengawal Basil telah mengirim laporan. Tidak ada anak buah Kevin yang ikut dalam pertempuran, hanya seorang anak yang pergi berperang dan membunuh semua petani. Mereka sekarang telah melanjutkan perjalanan mereka ke arah kita. Tobias menganggup bahkan tidak berbalik untuk melihat prajurit itu dan memindahkan salah satu pion di peta. Apakah kamu menemukan kereta di mana Basil tinggal? Ya, mata-mata melaporkan bahwa dia keluar dari gerbongnya untuk membebaskan diri dari kerasnya pertempuran. Tobias menggelengkan kepalanya. Bocah itu terlalu lemah, garis keturunan patriark terlalu lunak, tak heran kita berada dalam situasi ini. Dia menghela nafas dan kemudian menunjuk ke peta. Kirim penyihir untuk mencegat mereka di tebing tual boya, akhiri impian keponakku. Sementara itu, di karavan, Nu berbaring di atap gerbong memusatkan energi mentalnya untuk memindai lingkungan. Mereka mendekati sebuah tempat yang disebut tebing tual boya yang menurut pendapat Kevin adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan, jadi dia waspada terhadap sesuatu yang tidak biasa yang memasuki persepsinya. Rumah lansai berada di arah yang berlawanan dengan rumah balfan dari sudut pandang kota Mosgrove, jadi Nu tidak tahu banyak tentang lingkungan di wilayah ini. Pada titik tertentu, dia merasakan seseorang semakin dekat ke sisinya. Dia berbalik untuk melihat ke arah itu dan melihat Basil dengan kikuk mencoba memanjat ke atas kereta di mana dia berada. Nuh menunggu dengan sabar agar bangsawan itu berhasil dalam pendakiannya dan tersenyum sedikit ketika dia melihatnya duduk di sebelahnya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Pewaris? Basil menganggup dan menjawab. Aku ingin kamu membalas beberapa pertanyaanku. Nuh menjadi sedikit tertarik. Silakan, aku tidak punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia belum menerima rune kesiar kedua sehingga latihannya terhenti untuk sementara waktu. Bagaimana kamu membunuh orang-orang itu? Nuh sejenak bingung dan menunjuk pedang di punggungnya dengan tatapan bertanya. Tidak, maksudku, bagaimana kamu bisa melakukan itu secara alami? Basil mengoreksi dirinya sendiri dan Nuh akhirnya mengerti arti dari kata-katanya. Meh, aku yakin kamu tidak akan merasa sedih tentang membunuh binatang untuk memberi makan dirimu sendiri. Sama halnya dengan manusia di jalan menuju kekuasaan, mereka menghalangi jalanku jadi aku membunuh mereka. Basil bingung melihat seorang pria yang lebih muda darinya berbicara tentang kehidupan manusia. Tetapi kamu tidak akan mati jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu tidak sama. Mereka hanya rakyat jelata yang berjuang untuk mendapatkan makanan. Nuh memandangnya dengan cibiran. Bukankah kamu yang ingin menunjukkan jenazahku kepada binatang yang membela mu? Basil menjadi diam atas teguran Nuh dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Aku hanya meniru cara orang-orang di keluarga Sosti bertindak. Aku tidak pernah melihat mayat sebelum pertarunganmu. Nuh menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak, aku yang aneh karena penampilanku tidak mencerminkan umurku yang sebenarnya. Dia berpikir sebentar dan kemudian dia menjawab dengan tulus. Jika seekor naga lewat saat ini dan menyerang kita, kita semua akan mati. Baik, jahat, dan semua konstruksi manusia lainnya akan menjadi abu oleh peristiwa acak. Kamu mengatakan kamu tidak akan mati jika kamu tidak-tidak memiliki kekuatan tetapi itu salah, penduduk desa itu lemah sehingga mereka dieksploitasi sampai mereka memilih untuk melawan saat mereka menerima kesepakatan paman Anda, Anda lemah sehingga keluarga Anda memburu Anda karena kestatus Anda dilahirkan dan yang bisa Anda lakukan adalah bersembunyi di kereta berharap Kevin akan cukup kuat untuk melindungi Anda. Basil menundukkan kepalanya mendengar kata-kata ini, tetapi pidatonu belum berakhir. Jika kamu peduli tentang sesuatu, kamu harus cukup kuat untuk mempertahankannya. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus cukup kuat untuk membidiknya. Jika kamu lemah, kamu harus bertujuan untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, Anda seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa dunia kultifasi bukanlah dunia yang baik. Basil menganggup dan mengungkapkan pertanyaan terakhir yang ada di benaknya. Membunuh 50 orang tak bersalah untuk melindungi satu hanya untuk beberapa peningkatan kekuatan kecil, bukankah kamu takut bahwa dunia akan menganggapmu sebagai setan? Pertanyaan ini membuat Nuh berpikir keras. Dia menjalankan semua pengalaman yang dia miliki dalam kehidupan ini. Pertempuran dengan binatang ajaib, perdebatan dengan tuannya, senyum ibunya, berbagai misi sampai hanya satu gambar yang tersisa di pikirannya. Ada seorang lelaki tua mengambang di udara. Dia mengangkat satu tangan untuk memblokir tombak api yang diluncurkan oleh naga. Di mata bayi, dia tampak seperti dewa yang bebas dari segala batasan, tidak tersentuh oleh manusia normal. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang dibutuhkan untuk mencapai level itu. Nuh secara tidak sadar mengangkat pandangannya ke langit, menatap titik tertentu dengan mata kosong. Kerinduan yang murni dan tanpa batas untuk kekuasaan membuat dirinya jelas di benaknya dan kemudian, dia menjawab. Terus, Basil akan bertanya lebih banyak sebelum sensasi dingin menyelimutinya. Nuh masih menatap langit tetapi matanya gelap dan dingin, seperti binatang buas yang memandang mangsanya. Melihat tidak ada perubahan dalam sikapnya, Basil menyerah untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan dan turun kereta untuk kembali ke penginapan aslinya. Nuh menatap langit untuk waktu yang lama sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung kecil di sebelah tebing di kejauhan. Jika dunia akan memanggilku iblis, biarlah. Jika itu memberi saya kekuatan untuk menyelamatkan ibu saya dan mengejar jalan kultivasi tanpa batasan, saya dengan senang hati akan meninggalkan kemanusiaan saya. Karavan melanjutkan perjalanannya menuju Tual Boya Cliff tanpa mengetahui adanya mata-mata dalam kelompoknya atau tentang pertempuran yang menunggu di sana. Bab 49 Tual Boya Cliff adalah ngarai yang dalam di sebelah gunung kecil bernama Tual Boya Mountain. Sebuah lorong sempit memisahkan keduanya dan, karena karavan tidak bisa memanjat gunung, itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Ketika karavan itu mendekati lorong, tekanan samar muncul pada kelompok pengawal. Mereka sadar bahwa jika Tobias telah menyiapkan serangan di sini, pertempuran itu tidak akan mudah. Mereka memiliki kelemahan di medan sementara musuh bisa menyerang dari gunung dan mundur sesuka hati. Kevin sedang menatap ngarai dengan sedikit hormat dan Nuh tidak bisa tidak pergi ke sebelahnya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika dia melihat ekspresi itu. Ada apa di bawah sana? Nuh bertanya mengikuti tatapan Kevin. Itu tidak pasti. Kita tahu bahwa konsentrasi, napas, tinggi di bagian bawah tetapi tempat itu adalah wilayah binatang buas yang ajaib. Terakhir kali seseorang mencoba membersihkan jurang dan meletakkan rumah mereka di sana dunia kultifasi kehilangan ukuran sedang. Keluarga. Nuh menelan ludah, tebingnya menjadi sangat menakutkan di matanya. Apa rencana penyergapan itu? Mereka menentang seorang lelaki yang mengincar gelar bapak bangsa dari keluarga bangsawan berukuran sedang, jika ngarai adalah tempat terbaik baginya untuk menyerang, Nuh yakin bahwa akan ada serangan di sana. Kita tidak bisa mundur dan kita tidak bisa membiarkan mereka mendorong kita di ngarai. Aku akan menyerbu ke depan segera setelah aku melihat musuh sementara kamu dengan beberapa orangku akan bertugas mempertahankan kereta Tuan Muda. Yang lain bebas menggunakan hidup mereka untuk memberi saya waktu untuk membunuh semua orang. Niat pertempuran yang tebal keluar dari Kevin yang membuat Nuh sedikit gemetar. Saya benar-benar melakukan pilihan terbaik dengan meminta maaf pada saat itu. Keyakinannya untuk bertahan melawan Kevin berkurang banyak. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala penjaga. Karavan memasuki lorong dan kelompok pengawal mengatur formasi pertempuran di sekitarnya. Nuh berada di atap kereta basil dengan mata tertutup, menajamkan indranya untuk merasakan pendekatan musuh. Jalan itu tidak panjang, hanya sekitar satu hari perjalanan dengan kecepatan mereka, namun setiap menit yang berlalu di sana tampaknya berlangsung selamanya. Konsentrasi, nafas sudah meningkat ketika mereka memasuki lorong dan tampaknya mencapai puncaknya ketika mereka berada di tengahnya. Namun pada saat itu, sesuatu terjadi. Sebuah peluru yang terbuat dari air menghantam salah satu petani di dekat Nuh dan menusuk tengkoraknya, pria itu jatuh tak bernyawa di tanah. Tidak ada seorang pun di karavan yang melihat serangan itu datang dan keheningan mencekik mengikuti kematian prajurit itu. Mage. Nuh memecah keheningan dengan peringatannya saat dia dengan tergesa-gesa menghunuskan pedang-pedangnya menatap ke arah gunung. Dia tidak merasakan serangan musuh datang yang berarti bahwa penyerang memiliki pencapaian lebih besar dalam energi mental daripada dia. Kelompok pendamping akan jatuh ke dalam kekacauan ketika teriakan Kevin menenangkan mereka. Dapatkan di posisi dorong ke arah gunung, ikuti aku. Dia mengambil posisi garda depan dan menyerbu ke gunung memegang palu besar dengan kedua tangannya. Peluru air lain ditembakkan ke arahnya, tetapi Kevin hanya mengayunkan palu dan menghancurkannya, lalu dia melompat ke arah tempat asalnya. Dua peluru lagi ditembakkan hanya untuk diblokir oleh palu, lalu Kevin mengayunkannya ke bawah memukul tanah di depannya. Ledakan. Terdengar dan lubang sedalam lima meter dibuat di sisi gunung. Irvin keluar dan lawan aku berhadap-hadapan. Kevin berteriak seolah-olah ke udara tetapi kemudian sesosok muncul di antara asap yang ditimbulkan oleh pukulannya. Kamu tidak pernah mengubah Kevin, selalu menyerbu. Aku takut kali ini tidak akan berhasil. Seorang lelaki pendek mengenakan jubah hijau keluar dari asap dan menghadapi Kevin. Irvin mengangkat tangannya dan dua peluru air keluar dari sana. Kevin baru saja membelokkan mereka dan menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh yang menindas. Melihat pria besar itu berlari ke arahnya, si penyihir hanya berdiri di tempatnya melepaskan semburan peluru. Sebagian besar tembakan dibelokkan oleh palu tetapi beberapa dari mereka mengenai kulit Kevin dan meninggalkan beberapa luka kecil di atasnya. Ketika Kevin hendak mencapai mage, tiga untai air tumbuh dari tanah dan mengikat diri mereka di sekitar Kevin yang menghalangi gerakannya. Irvin menganggup melihat pria yang terjebak itu dan berbicara dengan bangga. Seperti yang diharapkan dari tubuh peringkat empat, peluru airku kamu yang membunuh situasinya akan benar-benar merepotkan, namun hidupmu tidak penting bagi Lord Tobias. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, sekelompok tentara yang mengenakan baju hijau menembak dari titik lain gunung yang bertujuan untuk kelompok yang membela karavan. Irvin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik orang yang lebih kuat dari pengawalan itu, melemahkan pertahanan karavan. Tentara musuh berjumlah 15 orang dan langsung menyerbu garis pertahanan yang dibuat oleh tentara normal, tidak ada dari mereka yang bisa memblokir musuh. Tentara normal yang berada di jalur mereka langsung terbunuh atau terluka parah hanya dengan satu ayunan senjata mereka. Mereka semua adalah pembudidaya. Nuh dari posisinya di gerbong dapat dengan jelas melihat bahwa momennya sudah dekat dan menajamkan pikirannya tidak seperti sebelumnya, semburat niat pertempuran bisa dilihat di matanya yang dingin. Akhirnya pertempuran nyata melawan seorang kultifator. Saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh saya dari level mereka. Tentara Tobias lansai menerobos barisan pertahanan pertama dan bertempur dengan tentara Kevin. Nuh memindai musuh dan memilih seorang pria dengan kapak berat sebagai target. Dia mengirim tebasan angin ke arahnya untuk memberikan serangan huru-hara ketika tentara itu mencoba memblokirnya. Namun prajurit itu, melihat tebasan angin, mengayunkan kapaknya untuk memenuhi tebasan itu. Tebasan itu hancur oleh kekuatan pukulan yang kuat dan Nuh dipaksa untuk memblokir kapak yang mempertahankan lintasannya. Denting. Dua pedang menghalangi pukulan berat dan Nuh dikirim terbang beberapa meter sebelum mendarat dengan selamat di tanah. Tentara itu berbalik ke arahnya dan agak terkejut melihat bahwa anak itu dengan mudah memblokir ayunannya, tetapi yang paling penting bahwa dia tersenyum menatapnya. Bab 50. Nuh tidak pernah bertarung secara nyata melawan seorang kultifator. Perkelahiannya dengan William hanya sparing sedang melawan kelompok Orson, dia hanya memainkan peran pendukung. Namun pada saat itu, dia sedang menghadapi seorang kultifator sejati dan itu membuatnya merasa sangat bersemangat. Akhirnya, seseorang yang tidak mati dalam satu pukulan. Prajurit dari keluarga lansai awalnya terkejut oleh senyum Nuh, tetapi kemudian fokus lagi pada pertempuran dan maju dengan kapak dinaikkan. Nuh tidak memperhatikan senyumnya sendiri, semua perhatiannya adalah satu kapak yang mendatanginya. Ketika kapak itu berjarak beberapa sentimeter dari kepalanya, Nuh tiba-tiba mengelak di kirinya memutar pedangnya dalam proses yang bertujuan untuk kepala prajurit itu. Tentara itu bersembunyi di balik gagang logam dan menghalangi ayunannya, namun luka sayatan muncul di pipinya, gagang itu tidak bisa menghalangi pukulan sepenuhnya. Dia mundur dengan beberapa langkah dan melanjutkan posturnya, waspada terhadap anak yang tersenyum itu perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Mereka melompat satu sama lain pada waktu yang sama dan bertukar beberapa pukulan sebelum berpisah lagi. Kali ini beberapa luka ringan muncul di kaki kanan prajurit itu. Nuh tidak memilih targetnya secara acak tetapi memilih orang yang akan lebih menderita dari serangan cepat yang datang dari dua arah yang berbeda. Kapak besar yang dipegang kultifator tidak cocok untuk memblokir dua pedang Nuh dan, dengan kemampuannya dalam membelokkan dan tubuh peringkat dua mendekati puncak pangkat, hampir mustahil untuk mematahkan pertahanannya hanya dengan kekuatan semata. Nuh mengerti bahwa dia tidak bisa langsung membunuh prajurit itu sampai dia melakukan kesalahan dan prajurit itu memiliki pikiran yang sama sehingga mereka saling menuduh lagi menunggu salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Luka terus menumpuk di tubuh prajurit itu ketika Nuh mendesak untuk menyerangnya setiap kali ia mencoba berpisah dari anak itu untuk melanjutkan postur pertahanan. Setelah lebih dari sepuluh pertukaran, baju besi prajurit itu hampir seluruhnya ternoda oleh darah pemiliknya. Namun, Nuh tidak dalam situasi yang lebih baik. Meskipun dia tidak memiliki luka pada dirinya, nafas di tubuhnya telah berkurang setengahnya dan dia tidak berhasil memberikan pukulan fatal kepada musuh. Pertempuran telah menjadi kompetisi ketahanan. Nuh menyerang lagi menebas dengan kedua senjatanya dan prajurit itu mengangkat kapaknya untuk memblokirnya. Denting. Bentrokan lain terjadi tetapi prajurit itu menjadi bingung ketika dia mendengar bahwa hanya satu dari pedang yang menabrak gagangnya. pedang yang lain menghilang sejenak hanya untuk muncul kembali di wajahnya menunjuk ke mata kirinya. Dia buru-buru merunduk tetapi, pada saat kejutan itu, Nuh sudah menebas dengan pisau lainnya di area dadanya. Bila yang tak terlihat itu mengelak tetapi yang lain memotong perutnya secara vertikal dan meninggalkan luka yang dalam. Nuh tidak membuang waktu dan dengan cepat mundur ke atap gerbong untuk mengisi nafas yang dikeluarkan karena bagi prajurit itu ia hanya punya waktu untuk melihat lukanya sebelum isi perutnya keluar dan ia jatuh mati di tanah. Seperti yang diharapkan, bentuk pergelangan tangan ular terlalu lemah untuk memukul para pembudidaya secara konsisten, setidaknya itu memberi saya kesempatan untuk mengakhiri pertempuran lebih cepat. Apa yang dia gunakan adalah teknik pertama yang dia pelajari lima tahun lalu oleh Skaming Guard. Dia tidak pernah menggunakannya karena teknik yang dia terima setelah itu jauh lebih kuat daripada bentuk seni bela diri peringkat dua yang tidak lengkap, namun itu tidak berarti bahwa dia telah melupakannya. Melihat bahwa pertempuran itu bisa berlangsung selama banyak bentrokan lainnya, Nuh memilih untuk mencoba tipuan dengan teknik pergelangan tangan ular dan, bahkan jika itu tidak menipu prajurit, itu sudah cukup untuk menciptakan kelemahan yang menentukan dalam pembelaannya. Setidaknya sekarang saya tahu di mana saya berdiri dibandingkan dengan seorang kultifator. Teknik dan eksekusi mereka di atas rata-rata, tetapi kelemahan karena tidak memiliki dan Tian cukup parah. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan pada tingkat ini sehingga dia memilih untuk beristirahat dan menganalisis situasi untuk menemukan di mana bantuannya akan menciptakan hasil terbesar. Sementara itu, di jalur gunung, Kevin masih tidak bisa bergerak oleh sihir air penyihir tetapi cukup aman karena Irvin diserang oleh gerombolan non-pembudidaya yang datang bersamanya. Namun demikian, situasinya tidak bisa bertahan lama karena Irvin mengeluarkan cambuk dari punggungnya dan secara acak membantai tentara normal yang menuduhnya. Kevin merasa gelisah menyaksikan perkelahian di depannya dan para pembudidaya menyerang karavan sehingga dia memilih untuk menggunakan kartu asnya yang tersembunyi. Kulitnya menjadi warna coklat kekuningan dan otot-ototnya membengkak, tingginya juga tampak meningkat. Raungan keluar dari mulutnya saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk membebaskan diri dari ikatan air. Tanah di bawah kakinya retak dan senar yang memegang tubuhnya masih meregang sampai mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan mengerikan Kevin dan hancur. Kevin akhirnya bebas. Ketika dia keluar dari tali, tubuhnya terus tumbuh sampai tingginya 3 meter. Para prajurit di sekelilingnya membeku ketika mereka melihat wujud yang di akhir dan bahkan ekspresi Irvin menjadi serius melihat raksasa coklat itu. Kamu sudah menguasai kemampuan teknik tubuhmu pada akhirnya. Kevin tidak membalas kata-kata Irvin dan perlahan berjalan ke arahnya memegang palu besar di satu tangan. Penyihir itu menembakkan dua peluru air tetapi ketika mereka mengenai kulit coklat, mereka hanya meninggalkan beberapa tanda putih kecil di atasnya. Melihat bahwa sihirnya tidak berpengaruh padanya, Irvin memanggil lagi tiga tali air yang menyatu menjadi cambuk setengah transparan biru yang dipegangnya di tangan kirinya. Bersama dengan cambuk lain di tangan kanannya, dia langsung menyerang Kevin. Irvin melancarkan serangan dengan cambuk normal tetapi Kevin dengan mudah mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Tapi cambuk itu, terbungkus lengannya dan penyihir itu akan meluncurkan serangan dengan yang lain ketika Kevin meraihnya dan dengan paksa menarik. Irvin segera dikirim terbang ke arah Kevin dan hendak berbenturan dengan palu ketika cambuk air berubah menjadi perisai dan menghalangi serangan yang datang. Perisai air berhasil tetap utuh melawan serangan yang luar biasa, tetapi Irvin masih menderita dampaknya dan terlempar sejauh 10 meter. Tidak ada yang memperhatikan bahwa celah kecil telah muncul di bahu Kevin. Terima kasih telah menonton!